Dan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerahnya, sehingga kita boleh bertemu di dalam acara Kuliah Umum Metode Penelitian pada pagi hari ini. Yang kedua, kita juga patut bersyukur dan berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada narasumber kita pada pagi hari ini, seperti tadi disampaikan oleh Bu Yoke, ada dua narasumber kita sesungguhnya, tetapi yang baru hadir di ruangan ini pada saat ini baru syafi, yaitu Bapak Dokter Drama Pancaputra. Perlu saya sampaikan sedikit bagi rekan-rekan tentang siapa drama ini, Dokter Drama ini. Namanya adalah Dokter Drama Pancaputra lengkapnya. Masih itu namanya ya, Mas Drama? Masih. Kadang-kadang Tommy ganti, Bro. Oke. Lalu beliau ini adalah seorang direktur di Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Tentu saja melihat posisinya di KKP, saya yakin dan kita juga semua berkeyakinan bahwa Dokter Drama ini memiliki pengetahuan yang sangat luas, pengalaman yang cukup panjang di dalam pengelolaan perikanan. Termasuk masalah-masalah apa sih yang ada di bidang perikanan. Jadi harapan saya nanti rekan-rekan bisa lebih proaktif khususnya. Rekan-rekan mahasiswa TPL bisa menggali lebih banyak lagi tentang apa sesungguhnya permasalahan di dalam perikanan di Indonesia ini. Jadi harapan kami nanti bisa lebih proaktif. Nah kalau berkenan nanti ya berangkali kita beri kesempatan dulu untuk Pak Drama. Saya bilang Mas Direktur aja ya. Supaya lebih mudah deh. Jadi kita beri nanti kesempatan kepada Mas Dokter Drama untuk presentasi, lalu nanti akan dibuka dengan diskusi. Nanti diskusinya juga harapan saya nggak usah terlalu formil banget. Nanti sambil santai saja. Karena biasanya kalau kita bawakan dalam kondisi yang santai, ide-idenya akan lebih banyak muncul. Jadi baik untuk tidak berlama-lama, saya berikan kesempatan kepada Mas Drama untuk menyampaikan, untuk share materinya kepada kita. Sehingga bisa kita nanti bisa lihat secara jelas. Baik, terima kasih. Silahkan Mas Drama. Terima kasih Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Rekan-rekan semua yang saya banggakan. Suatu kehormatan bisa berada di tengah-tengah teman-teman semua. Terima kasih ke Mbak Yopi, Mbak Bintar, rekan-rekan semua. Profesor ini. Kalau sekali profesor, tetap profesor. Jadi kalau bisa dosen guru ini enggak ada bekasnya. Terima kasih rekan-rekan semua atas kesempatan yang telah diberikan. Karena memang menarik sekali kalau seandainya topik pengawasan ini menjadi salah satu hal yang perlu kita diskusikan. Karena jarang sekali, Mbak Yopi, teman-teman di universitas ini, kalau saya ngajar di mana, selalu bicara mengenai pengelolaan, lalu arahnya kepada pemanfaatan. Sedangkan banyak sekali aspek-aspek pengawasan yang memang menjadi bagian dari sebuah tata kelola. Karena tata kelola itu pada prinsipnya ada tidak adanya kegiatan eksploitasi terhadap sumber daya, pengawasan harus tetap kita laksanakan. Teorinya seperti itu. Tapi nyatanya memang di beberapa kampus lebih banyak menceritakan bagaimana metodologi dan tata cara dalam eksploitasi. Saya lalu memanfaatkan. Ini yang menarik, sehingga saya dalam menjabat beberapa di selama menjadi direktur ini, selama kurang lebih tiga tahun, dua tahun setengah ini, jalan dalam berdiskusi. Kadang-kadang lebih banyak memang penempatan aspek pengawasan itu menjadi sebagai seolah-olah bukan dalam tata kelola sebuah sumber daya perikanan. Karena itu saya kira ini sangat momentum yang cukup baik. Saya ucapkan terima kasih. Saya akan coba menyampaikan secara, jadi mungkin data-data yang saya sampaikan sangat dinamis mungkin, Prof. Tapi yang terpenting adalah apa yang bisa menjadi minat teman-teman untuk membantu teman-teman melihat dari sudut pandang pengawasan dalam pengelolaan sumber daya perikanannya. Ini yang penting saya coba nanti saya gambarkan tantangan-tantangan apa saja yang ada di depan kita. Saya izin saya share powerpoint saya, mungkin. Baik. Kita akan mulai, mungkin nanti saya coba nombor. Mungkin teman-teman yang saya lihat, ada teman-teman dari KKP sudah ada, ya Prof ya. kelihatannya nanti bisa membantu apabila ada hal-hal yang terlewatkan, ada Mas Adit, saya lihat juga ada Mas Mahrus. Tapi saya lebih banyak melihat dari aspek pengawasannya dibandingkan dengan pengelolaan dalam hal ini pemanfaatan. Ini CV saya, mungkin ya tadi sudah disampaikan Profesor. Sebenarnya saya sempat juga terdampar di LPSK, Prof. Dua tahun. Satu-satunya sarjanda perikanan yang menangani aspek pidana. Tapi Alhamdulillah dapat ilmu baru, Prof. Apalagi sekarang ada kasus-kasus yang bagus sekali untuk menjadi, walaupun kemarin juga ada kasus-kasus. Banyak kasus. Dulu banyak menangani kasus terorisme. Mungkin ini nomor HP saya, nanti bisa disimpan apabila teman-teman nanti membutuhkan diskusi atau membutuhkan data. Saya kira nanti ada Mas Adit. Mas Adit semester berapa, Mas? Ijin Pak Dir, baru masuk tahun ini Pak Dir. Oh iya, harus dua tahun. Apa S2? S3? Ijin S2. S2, berarti dua tahun kalau S2. Kalau S3, tiga tahun, Mbak Yopi. Keren sekali. Nanti akan dikawal langsung loh oleh Mas Dir. Iya, kalau enggak nanti wajib lapor. Teman-teman saya yang dulu wajib lapor. Enggak, Pak Dir. Baik, saya akan coba menceritakan sedikit, nanti ada ini adalah secara umum, saya coba akan cerita mengenai apa sih peran dan kewenangan pengawasan ini. Dan saya yakin kita taunya bahwanya memang sumber daya perlu diawasi. Tapi siapa yang ngawasin? Apakah memang KKP tugas pengawasannya dan sebagainya. Lalu kita coba nanti lihat keragaan, kelembagaan, pengawasan. Kalau yang nomor dua ini sponsor, Pak. Pesan-pesan sponsor, gitu kan. Mumpung ada kesempatan untuk sosialisasi PSDKP. Jadi nomor dua. Nomor tiga ini nanti kita akan melihat tantangan pengawasan perikanan itu apa sih sebenarnya. Dan juga kita akan lihat bagaimana pengawasan perikanan, pas kau udah-udang cipta kerja. Karena ini sangat-sangat berbeda sekali. Sangat berbeda sekali. Baik. Nah ini mungkin selalu saya dalam setiap kesempatan kalau di kampus, kalau di kampus, kami ada program namanya PSDKP Mengajar, Pro. Jadi kalau dalam beberapa kesempatan kunjungan daerah, saya kadang-kadang mampir ke SMA-SMA. Sebenarnya kalau ke kuliah-kuliah ini kan jarang dipanggil. Jadi kita manggilnya kuliah ke SMA-SMA, Mbak Yopi. Kalau sekolahannya punya KKP, mukanya sama semua, Din. Itu masalahnya, Din. Ini sambil bercanda ini. Iya, betul. Pak Dir, Pak Dir, kayak gitu lagi kan. Ini setelah ini kudu dirumuskan, muka sama seperti apa ya? Baik. Nah, selalu saya tuangkan apa sih? Kenapa sih ada pengawasan apa? Seperti itu, Pro. Hal yang bertanya pada kita, esensi pengawasan itu apa? Apakah pengawasan itu harus kita lakukan dalam rangka memberantas pelanggaran, seperti itu kan? Atau setelah terjadi kerusakan, dan sebagainya. Nah, mungkin banyak sekali pemikiran-pemikiran mulai dari kita akan mengendalikan sumber daya, supaya sumber daya kita tidak tereksploitasi secara membabi buta, dan sebagainya. Ataupun kita memang melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha, dan sebagainya. Kita juga ada law enforcement, saya kira penting, dan sebagainya. Nah, ini adalah dasar-dasar daripada pengawasan. Tapi yang paling bermuaranya adalah di poin lima, untuk memastikan pelestarian sumber daya ikan. Seperti yang saya di awal, saya kita pembuka tadi, saya katakan banyak sekali pemikiran dan pandangan teman-teman kita, baik itu teman-teman yang sudah sekolah dari tingkat satunya, sudah mengetahui ekologi, lantai makanan, dan sebagainya. Sebenarnya, prop, pengawasan terhadap sumber daya harus kita lakukan, walaupun tidak kita eksploitasi. Karena dia memang sebagai sumber daya dan harta kita. Seperti itu. Jadi, apalagi kalau dieksploitasi. Nah, seperti itu. Nah, karena itu sumber daya itu rawan dengan kerusakan, maka dibuatlah sebuah aturan. Aturan. Aturan itulah yang kita kategorikan sebuah kebijakan, yang dituangkan dalam sebuah kebijakan. Kebijakan dilegalkan dengan sebuah aturan, baik itu peraturan menteri, peraturan PP, undang-undang, dan sebagainya. Nah, pengawasan pada intinya adalah memastikan sebuah peraturan itu dilaksanakan oleh teman-teman pelaku usaha. Sebenarnya indilah, gitu kan. Supaya menjaga kelestarian sumber daya. Jadi, peraturannya seperti itu. Artinya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apabila ada pelaku usaha yang melanggar peraturan, itu melanggar komitmen bersama. Karena peraturan itu di kebijakan itu dibangun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Artinya antara regulator dan pelaku usaha. Nah, dan itu sudah dituangkan dalam peraturan menteri atau peraturan atau undang-undang terkait dengan bagaimana membangun sebuah regulasi. Makanya kalau kita lihat undang-undang cipta kerja kemarin di judicial review, kalau teman-teman sebagai gambaran, karena cara pembuatannya nggak sesuai dengan undang-undang, tapi materinya masih sesuai. Makanya keputusan MK menyatakan bahwasannya undang-undang cipta kerja secara subtansi berlaku sejak ditetapkan. Tetapi tata pembuatannya agar dirapihkan. Dan sebagainya. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, makanya dalam setiap kesempatan Kementerian Kelautan Perikanan sebagai regulator, dalam menciptakan sebuah kebijakan, kita selalu melakukan konsultasi publik untuk memastikan masukan-masukan, dan kita komitmen. Inilah yang kita pastikan, komitmen kita bersama yang dituang-dekan dalam sebuah peraturan, sebuah PP, permen, dan undang-undang itu dilaksanakan oleh pelaku usaha untuk menjamin kelestarian sumber daya. Konsepnya sebenarnya pengawasan seperti itu. Rekan-rekan semua yang saya hormati dan saya banggakan, tetapi memang tidak sedikit pala regulasi, khususnya teman-teman di daerah yang kurang mengetahui masalah seperti ini. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat dalam pengelolaan sumber daya perikanan, teman-teman semua ini pandangan pribadi saya, setelah saya belajar bersama Mbak Iopi, mudah-mudahan ilmunya tidak sesat. Kan kita semua tahu sebenarnya bahwasannya sumber daya itu yang namanya sumber makanan, kalau kita bicara rantai makanan, ya kan itu kan, usah dihadiri Joplang, fitoplankton, Joplangton, dan sebagainya, sampai dengan ikan-ikan kecil, sampai dengan ikan-ikan yang besar yang ada bermigrasi, katanya antarbenua, antarsamudra, konsepnya itu kan sebenarnya sumber dayanya ada di 12 mil semua. Dan di 12 milnya itulah sebenarnya kewenangan daripada pemerintah daerah seperti itu. Artinya pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya, dalam menjaga sumber daya perikanan ini. saya kira itu. Next, ini adalah dasar undang-undang kita, saya pikir ini internasional sudah saya tidak perlu saya sampaikan. Tadi itu sebagai saya gambarkan bahwasannya pengawasan itu dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan untuk memastukkan aturan main berjalan. Kalau kita kan sekarang dulu itu serang mengembar-gemburkan, kita menyerahkan pengawasan itu kepada masyarakat, bukan gitu kan. Mulai dari konsep pengembangan community-based management, kita mengumbang management, dan sebagainya teori-teori seperti itu. Seakan-akan kita pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak memiliki tanggung jawab. Bahkan karena sudah dalam tetap kelola-pengelolaan perikanan, itu sudah dibagi. Sudah dibagi berdasarkan undang-undang yang ada yang setelah saya tampilkan ini. Saya kira seperti itu. Ini hanya sekedar gambaran untuk memancing sebagai bagaimanakah sebenarnya pengawasan itu. Nah, ini adalah undang-undang cipta kerja, teman-teman semua. Setidak-tidaknya ada empat peraturan pemerintah yang sekarang ini memayungi petata kelola perikanan tangkap. Saya bilang perikanan di laut. Mulai dari PP nomor 5, PP 27 terkait dengan tata ruangnya. Apa hubungannya, Pak? Tata ruangnya dengan yang sekarang semua air ada di laut yang lebih dari 30 hari dia tidak bergerak menetap. Wah, itu Mas Adit yang periksa itu. Dicek sama dia harus punya PKKPRL, punya persetujuan. Ijin lokasi bahasanya. Kalau dulu izin lokasi itu di daerah, sekarang ini berdasarkan dengan undang-undang mulai ditarik ke pusat. Seperti itu. Setelah itu diturunkan dengan peraturan menteri. Ada sekitar 40 peraturan menteri yang sudah digabungkan dari sekian banyak hampir 100 peraturan menteri yang sudah kita gabungkan. Dan kita sandingkan antar kementerian dan lembaga. Dan ini yang saya ingin menyatakan bahwa yang tadi itu kembali saya katakan siapa sebenarnya yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Apakah Menteri dalam hal ini KKP? Dalam undang-undang maupun dalam PP seperti yang saya tidak-tidaknya ada 4 lembaga. Sekarang ada 5. Yang pertama adalah pemerintah pusat dalam hal ini menteri punya kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap sumber daya perikanan yang ada di laut. Perikanan tangkap khususnya. Lalu ada juga pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota. Ada nggak Pak bupati, wali kota? Ada. Kalau di danau dia danaunya itu milik sebuah kabupaten maka kegiatan penangkapan di danau itu harus bupati yang melakukan pengawasannya. Jadi kalau demo-demo bupati sehingga memang agak sedikit lucu teman-teman semua apabila misalnya ada sebuah daerah lalu mengajukan sering saya menemukan datang ke kantor saya misalnya kepala dinas bilang Pak itu di wilayah saya itu banyak kapal-kapal yang masuk 12 mil gitu kan. Lahkan itu wilayah kewenangan Bapak untuk jagakan gitu kan. Bukannya kusat. Nah itu sangat-sangat ya agak miris juga sebenarnya Mbak Yopi kita kan seperti itu ya teman-teman semua ya. Artinya pemahaman dari teman-teman itu memang agak kurang. Saya lihat bagaimana sih sebenarnya pengawasan itu. Jadi hanya tahun-tahunnya akhirnya menerbitkan izin. Menerbitkan izin tanpa melakukan pengawasan. Lalu ada lagi namanya administrator kantor kawasan ekonomi khusus. Ada lagi badan pengusaha kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Saya kemarin pernah KKP beberapa bulan yang lalu diramaikan ya. Tempatnya Mas Adit mungkin itu di Jakarta itu ada perusahaan yang melakukan ekspor. Datanya itu tidak ada di KKP Mbak Yopi. Bukan, sorry impor. Impor hampir 350 ton ikan masuk di pelabuhan Muarabu. Kemarin juga ada yang masuk ya Mas Adit perusahaan itu itu gempar KKP. Karena KKP merasa tidak menerbitkan izin. Setelah saya jelaskan bahwasannya ada yang namanya adalah KITE. KITE itu kemudahan impor untuk tujuan ekspor yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang ini di bawah bea cukai. Tata kelolanya. Jadi izinnya itu diterbitkan oleh bea cukai bukan Kementerian Perdagangan ataupun KKP. Jadi izin dia mengimpor lalu melakukan ekspor. Seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu tidak dipahami. Banyak hal yang memang kita memang harus melihat peraturan teman-teman. Jadi saya menyarankan ke teman-teman pada saat bicara mengenai tata kelola, bicara pengelolaan, mengeksploitasi, dan sebagainya, maka kita lihat aturan. Tidak bisa kita melihat memang secara base bahwasannya alat tangkap ini. Saya ngambil contoh misalnya. Dulu alat tangkap cantrang itu dilarang, tapi alat tangkap cantrang pernah diizinkan. Jadi dia pernah dilegalkan. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa melihat dalam aspek bahwasannya mengelola itu secara teori seperti ini, lalu dalam pelakang seperti ini. Karena regulasi ataupun kebijakan dibangun, itu berdasarkan dengan melihat beberapa pertimbangan. Jadi ini yang penting, yang penting yang harus dipahami oleh teman-teman. Jadi kewenangan itu ada di siapa, siapa yang mengeksploitasi, maka dia itulah yang sekarang ini berwajib untuk melakukan pengawasan. Itu teori daripada pengelolaan sumber daya yang ada di negara kita. Jadi kalau misalnya gubernur menerbitkan izin untuk di 12 mil, maka gubernur wajib untuk melakukan pengawasan. Seperti itu. Jadi jangan ada lagi nanti kalau teman-teman mungkin di sini ada teman-teman yang di dinas, tiba-tiba misalnya di daerahnya masuk misalnya kapal asing atau terjadi kerusakan, lalu menghadapi saya, Pak, itu banyak kali karena saya tanya, apa yang sudah Anda perbuat? Kan kewenangan dari daerah seperti itu. Itu hal yang perlu kita, kita juga harus kita pahami bersama. Ini yang saya katakan, ini berdasarkan undang-undang, Pak Yopi, teman-teman semua. Jadi kewenangan pengawasan itu didasarkan terhadap kewenangan yang dikeluarkan oleh izin yang dikeluarkan. Jadi kalau izinnya yang dikeluarkan oleh Bang Ridwan, ataupun Cakmuh, ataupun Pak Ajai ini, maka saya yang ngawasi. Tapi kalau kewenangan izinnya tidak dikeluarkan oleh daerah, oleh pusat, ya daerah yang mengawasi dan sebagainya. Nah, ini yang harus dipahami oleh teman-teman. Nah, pakai contoh seperti ini adalah aturan main yang harus dipahami oleh kita bersama. Mana aja sih yang menjadi daerah. Contoh misalnya, kapal pengangkut ikan, misalnya. Kapal angkut ikan, ya. Sikpi itu kapal angkut ikan dulu dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Tapi sesekarang ini Sikpi itu sudah. Jadi pergerakan kapal antar provinsi wajib izin pusat. Karena izin pusat, maka kewenangannya pengawasannya ada di pusat. Nah, ini juga. Artinya pada saat kita bicara mengenai kawasan, konsep yang kita bangun nanti teman-teman pada saat melakukan penelitian, ya harus bisa menjawab permasalahan di lapangan. Jangan sampai nanti kita bicara umum, tiba-tiba, loh ini kan nggak bisa, nah itu jadi-jadi salah. Nah, ini yang harus, 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 saya kira perlu juga dipahami oleh teman-teman. Contohnya, saya ngambil contoh, ini juga selalu dalam debatable. Misalnya, ada, masih ada kita, teman-teman semua, misalnya Mas Mahrus, ya kita kan masih ada, misalnya, kita memahami, mengaduk, paham isobat, saya ngambil contoh. Ya, untuk wilayah di 718. isobat ini juga kan, kita kan berdasarkan kedalaman, sedangkan konsep kewenangan kita berdasarkan kewilayahan. ini menjadi juga didiskusi, mungkin yang menarik, apabila teman-teman nanti ada yang berminat, nih Mas Mahrus, harusnya nih. Lalu, tibul pertanyaan, siapa yang melakukan pengawasan terhadap, tadi tuh, kan ada kewenangannya pemirsa daerah, lalu siapa? Apakah semua orang bisa melakukan pengawasan? Nggak bisa. Yang ngatur itu sudah ada, diatur-atur. Kalau di daerah, bisa tidak sapol PP, nggak bisa juga. Yang hanya bisa adalah berdasarkan mandat undang-undang, itu adanya yang disebut dengan kata pengawas perikanan. Siapa pengawas perikanan itu? PNS. Dia harus PNS. pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri Keluargaan dan Perikanan. Dan ini adalah syarat-syaratnya. Jadi, tidak bisa semua pegawai negeri sipil bisa melakukan pengawasan. Karena pengawasan itu memiliki kewenangan. Dia menghentikan kegiatan, dia bisa melakukan kegiatan yang luar biasa. Kegiatan luar biasa mulai dari penahanan, mulai dari penyegelan dan sebagainya. Yang artinya artinya apa? Hak-hak orang lain itu dihentikan. Sehingga tidak semua pegawai negeri sipil diberikan kewenangan untuk menghentikan itu. Ini yang harus dipahami bahwasannya jangan tergambar misalnya kalau kita membangun sebuah teori pengelolaan lalu kita bilang eksploitasi sebesar-besarnya lalu bagaimana dengan pengawasannya? Lalu kita bicara pengawasan adakah orang yang mengawasinya? Itu menarik juga. Jangan-jangan memang kegagalan dalam tata kelola kita memang kelemahan dalam aspek pengawasannya. Ini yang menjadi gambaran-gambaran yang perlu kita sampaikan. Ini adalah ruang lingkup pengawasan yang kita lakukan khususnya di tempat bidang saya saya kira ini saya percepat saja. Jadi banyak sekali misalnya distribusi dan sebagainya budidaya dan pengolahan dan sebagainya. dan inilah pengawasan di aspek perikanan Mbak Yopi bahwasannya karena aspek pengelola pengawasan itu di laut itu sangat beresiko kalau yang sekarang ini kita katakan bahwasannya kalau dulu itu pengawas apa itu dalam tata kelola pemanfaatan sumber daya kita lebih melakukan pendekatan dengan capital capital approach kalau sekarang bukan capital namanya risk approach tingkat resiko dan menariknya teman-teman tingkat resiko itu didasarkan terhadap dari empat aspek empat aspek antara lain aspek daripada keamanan kesehatan keamanan kesehatan keselamatan dan lingkungan aspek daripada perikanan tangkap itu termasuk aspeknya adalah aspek yang cukup tinggi sehingga nelayan kecil skala kecil nelayan skala kecil yang kata kita di bawah 10 GD itu resikonya itu menengah ringan tetapi budidaya dengan skala usaha misalnya 4 miliar dia termasuk yang skalanya ringan jadi bukan jadi tidak dilihat dari aspeknya tetap dari modalnya nah ini juga harus menjadi jadi nanti dalam kontak kalau kita harus ketika karena dia aspeknya menengah ringan sampai dengan berat maka khusus untuk perikanan tangkap maka dilakukanlah pengawasan secara berlapis mulai dari before fishing while fishing dan after fishing nah before while dan after ini jadi sebelum sebelum ke laut kita akan pastikan bahwasannya secara administratif dan secara teknis kapal yang akan melaut itu memiliki kesesuaian mulai dari aspek administrasi perizinan hingga aspek teknis berarti alat tangkap yang digunakan apa-apa saja yang ada di atas kapal apakah nakodanya itu bersertifikat apakah kapalnya berizin dan sebagainya itu sebelum melaut nah pada saat dia melaut kita lakukan pengawasan baik itu dengan melakukan kapal pengawas kita melakukan dengan menggunakan VMS atau istilah sekarang itu SPKP sistem pemantauan kapal pengawas menggunakan radar dan sebagainya bahkan kita menggunakan air surveillance apa yang diawasi Pak yang pertama kita awasi tidak terjadi pelanggaran daerah penangkapan ikan karena daerah penangkapan itu paling banyak pelanggarannya karena merasa di laut tidak ada yang ngawasi tidak ada civil society jadi angkot itu bisa lari kemana saja uber sana uber sini ke sana sehingga tata kelola kita menjadi kacau karena bisa kita kan menghitung sumber daya ikan ini dari estimasi tidak menghitung seperti menghitung pohon berdasarkan base on data base on data itu dari kegiatan penangkapan maka saya selalu bilang dalam beberapa kesempatan ke teman-teman pengawasan saya termasuk ada yang kalau pelanggaran pendaratan kapal pencatatan unreported itu saya termasuk yang agak cukup keras karena terjadi kalau kemarin dikasus FS itu obstruction of justice kalau ini obstruction of policy jadi itu memang menghalang-halang kita dalam memberikan policy yang tepat unreported nah ini yang penting sekali dan yang terakhir kita adalah saat kedatangan saat kedatangan inilah kita juga periksa juga jadi harusnya dengan 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 pemerintah yang berlapis itu saya kira kita bisa lebih lebih memiliki kepastian bahwasannya sumber daya kita tentu tidak tereksploitasi secara tidak tidak jelas ini adalah sistem daripada alur saya kira nanti bisa saya percepat biar kita bisa diskusi ini adalah teman-teman metode pengawasan kita jadi pengawasan itu kita mulai menggunakan kapal pengawas yang ada di laut kita juga ada air surveillance kita pakai menggunakan ATR jadi kita terbang dengan menggunakan ATR lalu kita juga menggunakan satelit kita ada sistem kapal pengawas dengan VMS VMS visual monitoring system saya kira visual monitoring itu sebuah alat yang diletakkan saya mohon maaf saya coba mungkin teman-teman perlu saya informasikan kalau yang lain saya kira sudah jadi kita letakkan VMS kemarin ada timbul pertanyaan ada VMS ada AIS kalau di kapal-kapal umum umum itu menggunakan AIS kalau kita menggunakan VMS tapi sekarang ini ada beberapa kapal yang menggunakan VMS dan AIS karena mengikuti daripada regulasi dari AIMU karena kalau AIS itu regulasinya AIMU sedangkan kalau VMS regulasinya FAO Code of Conduct yang seperti tadi yang saya jelaskan di peraturan interaksional nah ini sistem ini yang kita akun pengawasan sehingga kita tahu kapan dapat informasi dari satelit kita juga dapat informasi dari kapal pesawat kita lalu kapal pengawas kita yang ada di laut siap melakukan intercept untuk melakukan penindakan ataupun memastikan kapal-kapal yang melakukan kegiatan penangkapan tidak melenggar hukum ini adalah saya ambil contoh saja ini pergerakan yang ikan yang kapal ikan yang kita pantau dalam tahun 2020 saya minta yang terbaru tidak sempat kalau teman-teman lagi pada sibuk jadi saya coba tampilkan sebagai gambaran saja pergerakan bahwasannya pergerakan kapal kita itu terpantau terpantau secara 24 jam terpantau dengan 24 jam delay kita hanya 1 jam kurang lebih ini sudah cukup baik dibandingkan dengan yang lainnya jadi semua pergerakan kita jadi yang warna-warna hijau ini adalah warna-warna kapal-kapal kita yang beroperasi di laut lepas memang ada beberapa WPP kita yang masih kosong kurang pemanfaatannya nah ini mungkin menjadi dasar bagi teman-teman Bang Ridwan dan kawan-kawan nanti akan mengatur bagaimana tata kelola perikan baik saya akan setelah saya jelaskan tadi siap dasar hukumnya lalu kegiatan yang diawasi seperti apa saya akan coba menggambarkan pesan-pesan sponsor ini pesan-pesan sponsor jadi Direkturat Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan atau yang disingkat di JNPSDKP ini di JNPSDKP ini di bawah komando ini Jenderal Bintang 2 asli jenderalnya jenderal asli kalau saya jenderal-jenderalan ini namanya Laksamana Muda Andin Nur Awaludin kita ada lalu ada juga ini pemantauan Direktur Pemantauan Operasi Armada ya ini kita bilang ini yang pasukan tempurnya pemukul ini pasukan pemukul beliau yang memakulkan gerakan kapal pesawat lalu satelit kalau ini adalah pengawasan pengelolaan seberdaya kelautan tugasnya nanti Pak Halid ini terkait dengan pesisir yang serangan yang ramai mitranya teman-teman kalau di KKP itu mitra kerjanya PRL dan sebagainya izin-izin terkait dengan pipa semuanya lalu pasir laut nah beliau nanti regulasinya dan pengawasan saya kebetulan di perikanan lalu ada lagi di Direkturat Penanganan Pelanggaran ini kabar reskrimnya kalau terjadi tindak-tindak pidana ya berarti beliau termasuk nanti administratif ada juga yang dapurnya butuh apa butuh butuh komputer butuh tinta nah beliau inilah Pak Suharta ini sebagai sekretaris Direkturat ini pesan-pesan sponsor yang harus saya sampaikan yang kedua ini adalah keragaan kita bro pitboot kita masih terbatas tapi alhamdulillah prestasinya luar biasa kemarin 17 Agustus ada satu orang kapten kita kita berikan penghargaan karena sudah berhasil menangkap 1.001 kapal 800 sekian hampir 900 itu kapal asing semua saya walaupun miris juga ternyata banyak juga kapal asing yang masuk ke wilayah kita seperti itu tentunya ini adalah pangkalan-pangkalan kami kami kita kita bisa punya ada kesebar selama sejauh ini kita yang mungkin teman-teman yang di pemerintahan sudah mengenal dengan istilahnya unit pelaksanaan teknis kalau di daerah namanya UPTD kalau di pusat UPT ada setingkat eslon 4 dan eslon 3 ada 14 tapi kita ada non-eslon ada 48 lokasi yang pasti dimana saja datang selalu ada pengawas Alhamdulillah kita sudah cukup banyak SDM kita juga hampir 1343 ada sekian 270-an kita PPNS penyidiknya dan pulsusnya juga ada paling banyak tentunya adalah pengapus perikanan nah di dalam pengawasan itu tentu kita juga masih ada keterbatasan rekan-rekan semua karena kita jauh TNI saja yang sudah banyak anggarnya melimpah masih banyak kekurangan apalagi KKP dalam hal ini di JEMPS DKP namun undang-undang hebatnya itu para senior-senior kita itu undang-undang kita tahun 2004 undang-undang perikanan sudah mengamandatkan bahwasannya masyarakat dapat berpartisipasi jadi masyarakat itu bisa berpartisipasi dalam melakukan pengawasan jadi mendukung jadi kalau ada teman-teman misalnya nelayan masyarakat yang mendukung pengawasan itu bukan PAMSUA Karsa yang gak ada kita ada aturan kita ada aturannya mandat undang-undang dan hebatnya teman-teman semua itu dulu ada salah satu dosen kita Prof. Rohmin sudah membuat peraturan menteri jauh sebelum undang-undang kita lahir terkait dengan capman nomor 58 tahun 2001 terkait dengan tetap cara pelaksanaan sistem pengawasan oleh masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kautan perikatan dan permen capman ini masih masih itu Prof. Masih berlaku ini sudah tua banget di 21 tahun tapi setidaknya ini capman sejarah jadi sebelum ada undang-undang memang kita ini Prof. sudah tahu Prof. khususnya para senior-senior kita di kampus dan maga itu memang luar biasa sudah tahu bagaimana konsep pengawasan tinggal kita yang melaksanakan saja kadang-kadang terlalu lama jadi lupa tapi si Mas Was ini tentunya tugasnya tidak melakukan tindakan penindakan tapi dia sebagai melihat mendengar mencetar melaporkan baik saya akan masuk kepada bagaimana tantangan kita dalam melakukan pengawasan ini teman-teman semua seperti yang saya sampaikan teori-teori pengelolaan perikanan bahwasannya pengelolaan perikanan harus terintegral lalu bahwasannya konsep pendekatan monitoring controlling and surveillance itu merupakan sebuah konsep dari pengelolaan sumber daya yang menyatakan bahwasannya pengawasan yang tidak bisa menjadi bagian tidak terpisahkan dari dalam tata kelolaan dari sumber daya artinya pada saat kita bicara mengenai pengendalian terhadap sumber daya melalui penerbitan izin jadi penerbitan izin itu sebenarnya salah satu pendekatan kita yang dalam rangka mengendalikan pemanfaatan sumber daya mulai dari izin diberikannya berapa izin itu di mana kapan diberikan untuk jenis alat tangkap apa kapalnya ukuran apa dan sebagainya tetapi tidak kalah penting adalah pengawasan atau kita lebih sebut surveillance karena surveillance ini yang nantinya akan memastikan pengendalian atau controlling itu bisa berjalan pengawasan surveillance ini juga memastikan bahwa sumber daya kita yang tadi itu yang saya katakan di slide pertama saya menjaga kelestarian sumber daya kita karena tadi seperti saya bilang bahwasannya pengendalian itu akan dapat berjalan sesuai dengan yang kita sudah kita rencanakan apabila surveillance-nya kuat kalau izin tidak diterbitkan tidak jadi masalah kalau bahasa saya menerbitkan izin itu sunah tapi melakukan pengawasan itu adalah wajib kenapa kalau kita menerbitkan izin kalau merasa izin itu belum perlu kita terbitkan atau izin itu tidak menguntungkan kita tidak bisa menerbitkan kita menerbitkan izin tidak mampu melakukan pengawasan jangan diterbitkan kenapa karena kalau kita menerbitkan izin tanpa kita mampu melakukan pengawasan maka yang ada adalah kehancuran jadi pengawasan itu harus ada walaupun izin tidak kita terbitkan karena itu harta kita kita punya kebun tidak kita tanah tidak kita tanam apa-apa tetap harus kita awasi kita pager supaya jangan dirambah oleh orang lain dan sebagainya nah inilah konsepnya dan ini yang pemahaman terkait dengan surveillance inilah yang masih saya kira dalam beberapa tahun terakhir ini saya kira sudah ter apa ya terabaikan bisa saya katakan begitu nah ini yang menjadi masalah ditambah lagi dinamika dan tantangan kita teman-teman prop bahwasannya dengan adanya dinamika daripada kebijakan undang-undang cipta kerja kalau seandainya teman-teman melihat undang-undang cipta kerja sebenarnya undang-undang cipta kerja itu agak sedikit menyimpang kalau saya pribadi ya kenapa dalam tetak kelola sumber daya khususnya sumber daya perikanan pertama undang-undang cipta kerja itu lebih banyak pendekatannya terhadap ekonomi approach dia memberikan kemudahan kepada pelaku usaha modal NPWP sama KTP bisa mengeksploitasi sumber daya saking mudahnya sama seperti orang mau usaha gojek dulu itu kan musim-musimnya ojek-ojek itu kan akses motor itu banyak sekali sehingga polisi kebingungan untuk mengatur motor di Bogor kenapa saking gampang ya DP-nya 500 storannya bisa 250 per bulan jadi seperti itu begitu juga dengan undang-undang cipta kerja ini dalam aspek perikanan dalam kacamata pribadi saya pertama harusnya dalam teori pengelolaan pada saat controlling itu kita permuda maka pengawasan diperketat tapi nyatanya di dalam undang-undang cipta kerja ini justru terbalik perizinan itu dipermudah pengawasan dibatasi dan itu menjadi tantangan kita karena pendekatan daripada undang-undang cipta kerja ini sebetulnya ada bahasanya itu bahasanya Sundanya itu trust to verify jadi orang itu diberikan kepercayaan untuk mengakses sumber daya nanti setelah sumber daya itu diakses baru kita verifikasi setelah dia dapat lisens baru kita verifikasi lisens ini menjadi tantangan dalam kita memberikan melakukan pengawasan terhadap masyarakat dalam pelaku usaha yang kedua hal yang menarik juga adalah tantangan kita terkait dengan kesadaran dari pada pemberita daerah yang masih lemah ini juga tantangan kita kenapa seperti yang saya sampaikan di awal bahwasannya kewenangan melakukan pengawasan itu didasarkan dalam penerbitan izin jadi kalau kita cerita bahwasannya cerita di 12 mil maka kewenangan itu adalah kewenangan gubernur jadi kalau teman-teman melakukan kebijakannya membuat sebuah kebijakan timbul pertanyaan gubernur siap tidak untuk mengelola pengelolaan mulai dari aspek monitoring controlling dan surveillance kalau tiga hal ini tidak ada maka saya merasa tetap kelola kalau pemanfaatan sumber daya kelautan menjadi dalam hal sumber daya perikanan akan tidak bisa optimal juga begitu juga dengan aspek untuk daerah-daerah yang memiliki kepulauan Indonesia kan negara kepulauan dulu kita undang-undang 32 undang-undang 32 itu bupati wali kota masih masih bupati wali kota masih punya wilayah 4 mil laut tapi dengan adanya undang-undang 23 direvisi sudah tidak ada lagi bupati wali kota untuk wilayah-wilayah seperti Jawa Tengah Jawa Timur tidak ada masalah karena dia bukan negara bukan daerahnya bukan kepulauan tapi untuk kepulauan Riau lalu untuk wilayah Ambong Papua itu menjadi masalah kenapa provinsinya terlalu juar luas entang-endali terlalu luas bisa bayangkan ada di wilayah Batang dan sekitarnya pelanggarannya ada di Natuna kemampuan tidak ada ini yang menjadi masalah kita juga sehingga teman-teman di daerah bupati wali kota masyarakat melapornya kemana bupati melapor ke gubernur gubernurnya mungkin kebingungan juga nah inilah juga sebuah tantangan kita dalam pengelolaan jadi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwasannya di dalam tetak kelola kita regime yang kita gunakan adalah regime kewenangan berdasarkan pendekatan ke wilayah ini harus kita pahami dan yang ketiga yang menarik juga dengan undang-undang cita kerja ini terkait dengan adanya paradigma pergerakan daripada hukum pidana menjadi hukum administratif nah ini memberikan tekanan tersendiri juga semakin memperburuk keadaan menurut saya kenapa tadi saya cerita dengan daerah belum siap sekarang ini dari pidana menjadi administratif kalau dalam teori pidana itu teman-teman pelanggaran pidana dulu itu tidak punya izin pidana DPI melanggar pidana tidak punya SIPI SIPI SIUP dan sebagainya semuanya dipidana bahasanya dulu gak punya SIM STNK mati pidana ini pidana sekarang ini berubah teman-teman berubahnya jadi apa jadi administratif administratif itu dalam sanksi administratif itu yang meneribitkan itu adalah pejabat tata usaha negara dalam hal ini gubernur menteri gubernur bupati wali kota dia yang menjatuhkan sanksi yang dulu oleh hakim bisa dibayangkan dulu kalau pidana itu criminal justice system ya FS suatu kasus FS saya gambarkan disidik oleh polisi atau PPNS lalu dituntut oleh jaksa diperiksa oleh hakim hakim menetapkan dieskusi oleh jaksa lalu lembaga-lembaga besar ini dulu pidana tapi kalau sekarang ini administratif teman-teman diperiksa disidik oleh penyidik perikanan PPNS di bawah kepala dinas dalam hal ini gubernur lalu dituntut oleh gubernur diperiksa oleh gubernur disaksikan oleh dijatuhkan saksi oleh gubernur gubernur kan pelaksana tugasnya adalah kepala dinas bayangkan tadi kita ada permasalahan di pengawasan sekarang mandat undang-undang digeser lagi bagaimana kan pengawasan yang dijadiin di daerah nah kesiapan daerah inilah menjadi tantangan kita belum lagi sekarang ini ada tantangan yang terbaru lagi adalah menambah menariknya diskusi bagaimana tata kelola adalah terkait dengan pendekatan yang saya bilang tadi tadinya pendekatannya resiko pendekatan skala usaha sekarang pendekatan resiko nah ini menjadi permasalahan dan tantangan-tantangan yang terbaru yang dihadapi oleh undang oleh pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan sekali juga juga pengawasan terkait dengan lahirnya undang-undang cipta kerja ini kalau saya bicara mengenai koordinatif dan sinergi ini kan klise ya dari dulu ordinasi pendala itu klise penggunaan teknologi informasi ini tergantung dengan niat niat mau membahagiakan masyarakat atau tidak kita kayak sama lah kalau dapat punya uang 1 miliar mau niat membagikan istri tidak kalau enggak kasih aja ojek kalau enggak beli mobil jadi penggunaan teknologi informasi ini saya lihat yang sudah agak lumayan bagus itu Jawa Tengah Jawa Tengah dia sudah cukup mengembangkan mengembangkan minimal ada CCTV lah dimana-mana yang bisa dipantau oleh Tadis dan sebagainya ini salah satu juga dan ini adalah penerapan sanksi administratif yang saya bilang ke tadi bahwa sanksi administratif itu nanti yang melaksanakannya itu adalah kewenangannya dalam Menteri Gubernur dan Bupati warna-warna dilakukan oleh Direkt Dirjen dan Kepala Dinas sanksinya dulu itu pidana misalnya pidana 6 tahun sekarang enggak sanksinya itu adalah administratif sanksinya apa Pak ditegur pertama kali ditegur teguran pertama teguran kedua denda pembekuan baru pencabutan terus pidananya gimana Pak Drama pidana tetap ada hanya di persempit di dalam undang-undang perikanan yang direvisi dengan undang-undang cinta kerja dia harus ada syarat terpenuhi K2R harus ada korban atau berdampak terhadap kerusakan lingkungan kerusakan lingkungan kesehatan dan keselamatan kalau dua hal ini tidak terpenuhi dia enggak ada pidana kecuali dia menggunakan alat tangkap yang dilarang nah itu pidana karena dilarang tapi kalau misalnya dia alat tangkapnya enggak dilarang izinnya habis dia menangkap ikan administratif dulu pidana nah ini yang harus dipahami juga nah ini adalah tantangan kita yang mungkin yang menarik yang bisa nanti kita menjadikan bahan diskusi teman-teman saya hanya memberikan trigger bahwasannya sehingga teman-teman bisa flashback bisa berdasarkan bahan bacaan oh ternyata seperti ini di dunia di dunia Indonesia ini dalam tetap kelola sumber daya perikanan dan sekarang ini juga saya ingin menjelaskan bahwasannya pendekatan perizinan itu tidak kita keluarkan based on alat tangkap sebenarnya sebenarnya alat kita menggunakan sekarang ini menggunakan KBLI KBLI ini baku apa KBLI klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia seperti itu nah di penangkapan ini kan kurang lebih ada sekian ini KBLI saya ingin contohnya seperti ini saya mau contohnya gampangnya seperti ini nah seperti ini jadi izin nanti diterbitkan itu berdasarkan KBLI jadi misalnya izinnya KBLI 031 1-1 penangkapan ikan bersirip di laut nah ini jadi dulu itu kita mengenal dengan alat tangkap ini tapi nanti disebutkan baru dia alat tangkapnya apa KBLI ini alat tangkapnya apa tingkat resikonya tidak dilihat dia skala usaha lalu dilihat tingkat resikonya menengah rendah oh kalau menengah rendah itu pasti wilayahnya itu bukan wilayahnya itu kalau ditangkap di bawah 12 mil punyanya gubernur kalau dia di atas 12 mil kewenangannya menteri dan sebagainya jadi ini yang teman-teman harus dipahami nah kalau kita melihat dari sini develop ini NIB dan pre-sertifikasi misalnya ini KBLI adalah berarti ini adalah dia di bawah 30 di bawah 10 gros ton karena ini adalah kapal kecil kapal skala kecil hanya butuh NIB dan sertifikat standar kalau sekarang ini ya sertifikat standar sorry di bawah 30 gros ton ada sertifikat standarnya kurang lebih seperti itu teman-teman jadi ini ada di PP nomor 5 jadi saran saya nanti teman-teman bisa baca PP nomor 5 PP 27 promen 10 jadi dalam membuat tentunya kan kita dalam melakukan riset kita mengharapkan riset kita ini kan implementatif ya jadi bisa dibanfaatkan jangan sampai nanti kita melakukan riset kita cerita kemana-mana jamannya sudah berubah jamannya sudah berubah akhirnya tidak implementatif nah ini saya menggambarkan banyaknya pelanggaran saksi administratif cukup banyak saksi administratif saya bahaskan sekarang ini ngelayan itu mungkin kalau udah rame-rame dengar itu ya pernah ada saya dengar 700 juta saya dengar 500 juta 350 juta jadi sebenarnya berdasarkan itu lebih rasa ada keadilan karena besaran denda kita lihat dari ukuran kapal tingkat pelanggaran lama pengelanggaran dia dan sebagainya ini data-data yang nanti bisa kita kalau saya nanti teman-teman butuh bisa menghubungi saya nanti ya atau melalui mas Aditya ya Aditya nanti silahkan nanti kita bisa kita bantu ini adalah hasil tangkapan saya kira ini juga kemarin kita juga melakukan kegiatan pengawasan saya kira itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa memberikan gambaran nanti kita bisa saling diskusi saya kira masih cukup banyak belum apa-apa Mbak Dewi udah nanya saya belum nuntup Mbak Dewi baik terima kasih saya satu jangan 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 saya di uji ya saya tahu bener kalau kalau ada mahasiswa ini paling kalau ada Mbak Yopi agak di bawah santai aja Mas siap siap baik terima kasih Mas Drama atas paparan yang menurut saya sangat sangat menarik menantang kalau menurut saya tadi Mas Drama di awal disampaikan bahwa pengawasan itu sesaranya sebenarnya adalah kelestarian sumber daikan itu menurut saya ide yang sangat menarik tetapi pada saat di akhir dari pada saat bicara tentang tentangan pengawasan perikanan kesannya yang disampaikan kalau saya nggak salah tadi bahwa pengawasan perikanan belum menjadi bagian integral dalam pengelolaan perikanan ini opot jadi ini mungkin ini saya hanya memancing mahasiswa aja saya bukan mau bertanya Mas Drama dan tadi juga yang menarik rekan-rekan mahasiswa tadi Mas Drama menyampaikan bahwa siapa yang mengeluarkan regulasi izin maka yang bersangkutan yang berwenang melakukan pengawasan nah seperti ini juga bagaimana relevensinya seperti katakan misalnya sudah diberikan contoh tadi di akhir juga kan jadi karena negara kita ini kan negara kepelauan misalnya di Riau bagaimana mungkin misalnya katakan misalnya yang mengatur jonasih dari pusat tetapi akhirnya ada keterlian masyarakat setempat di situ karena mereka menganggap kalaupun di situ terjadi pelanggaran karena yang mengeluarkan regulasi itu dari pusat mata KKP bahkan misalnya di situ pemerintah-pemerintah daerah tidak seolah-olah tidak peduli apakah seperti ini mas saya juga tidak tahu tapi inilah nanti berangkali bisa sebagai trigger bagi rekan-rekan untuk mencoba diskusi dengan mas drama saya hanya apa namanya menfasilitasi saja baik untuk tidak berlama-lama saya beri kesempatan kepada rekan-rekan untuk memberikan pertanyaan klarifikasi atau berangkali apapun dan saya yakin mas drama yang punya pengalaman yang sangat panjang di bidang pengawasan ini pasti bisa memberikan penjelasan sedangkan kalau ada bisa langsung sudah ada di chat belum ya ada yang sudah ada yang sudah resen banyak loh ini laku ini menarik dan orangnya juga orangnya mas dracon drama korea langsung aja kayak mas drama silahkan itu mbak hasrianti silahkan aja ya iya ladies first walaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pak mungkin ini sedikit pertanyaan saya jadi kita kan S3 akan melakukan riset disertasi nah riset disertasi yang akan kita buat kan harus memiliki kebaruan atau novelty nah sebagaimana kita ketahui bahwa setiap riset itu kan yang kita lakukan itu memiliki permasalahan didasarkan pada permasalahan nah saya mau ambil contoh salah satu permasalahan contohnya di peran darat di peran darat pak seperti danau sungai nah itu ada spesies hama spesies hama di peran darat tersebut nah kita yang melakukan riset itu kan pastinya hasil akhirnya menghasilkan solusi solusi berupa mungkin rekomendasi rekomendasi nah kita berharap hasil riset kita itu dapat diimplementasikan nah bagaimana sih pak langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk dapat merekomendasikan hasil riset kita untuk dapat diterapkan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian keautan dan perikanan untuk dijadikan suatu program agar dapat berdampak positif atau dapat berdampak positif bagi masyarakat atau dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada suatu perairan yang saya maksud mungkin itu pak terima kasih oke langsung aja saya kira atau bagaimana enaknya langsung dikumpulkan aja tiga penanya dulu ya mas drama ya siap-siap oke yang berikutnya saya kasih kesempatan untuk siapa Elisabeth Pak apa Tapo Tubun Tobun ya apa oke Monggo Assalamualaikum warahmatullahi rambut kato saya Elisabeth Dari Maluku Tenggara saya di TPL Maluku Tenggara saya belum ke Bogor Prof saya cerita sedikit dulu Prof ya saya ini basic saya THP tapi kali ini karena THP belum ada beasiswa saya pindah ke TPL untuk bisa kuliah istiganya pak saya sudah bersentuk konsultasi sama Bu Yopi dan Bu Winnie riset saya awalnya saya mau ambil kolagen Prof tapi saya itu berangkat dari potensi saya yang ada di Maluku Tenggara di Tual Prof itu kami disini sekarang ini baru selesai musimnya itu musim telur ikan terbang saya melihat dari segi nilai gisi dan pemanfaatannya itu belum jadi state of artnya itu masih masih bisa saya kembangkan itu Prof tapi yang agak saya kesulitan kami banyak disini tapi kami tidak menikmati suami saya basicnya TPL saya tanya ke dia terus saya juga sudah beberapa kali mencoba membangun komunikasi dengan kepala dinas karena masih ada hubungan kekeluargaan saya protes Prof saya bilang gini itu disini kenapa orang-orang kami yang orang tua di desa-desa pesisir itu untuk menangkap telur ikan itu paling susah ternyata itu ada kapal-kapal yang dia masuk ke situ beroperasi saya tanya itu mereka dapat izin dari mana jadi katanya Pak Kadisnya bilang itu dari izinnya keluarkan dari provinsi tadi disenggung sedikit oleh Pak Dharma bahwa karena kami ke pulauan inilah sehingga fungsi kontrolnya itu masih sangat rendah disini beberapa mereka punya armada untuk kayak speed itu aja di SDKP kami itu yang saya lihat saya memang belum ke kantornya tapi beroperasi itu sekitar 2-3 saja sedangkan tempat kami itu pulau-pulau sehingga bagaimana saya mau mengambil sampel saya mau mencoba itu susah gitu Prof jadi dan karena saya orang baru di TPL saya mungkin minta sedikit masukan dari Pak Dharma apa yang seharusnya saya lakukan gitu terima kasih Pro Yopi terima kasih Bang Didin terima kasih saya kira cukup jelas nanti ya untuk Pak Dharma bukan Pak Dharma tapi Pak Dharma oke berikutnya sama Mas Setia di MNUR terima kasih atas waktu dan kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bismolom Ibu Yopi dan Pak Dharma Pak Sya Putra baik izin pertanyaan sebelumnya berdasarkan haris penelitian saya sebelumnya Pak terkait dengan peningkatan kelas pelabuhan di PPI Binwangan itu kan permasalahan utama irarki pertama dalam permasalahan di lapangan khususnya pada nelayan itu selain perluasan lahan pelabuhan itu ada juga terkait dengan penataan pelan pelabuhan yang berdampak kepada kapal-kapal perikanan yang terhambat dalam pendaratan ikan ini kan sesuai dengan kewenangan dan tujuan dari PSDKP salah satunya tentang penataan operasional kegiatan perikanan karena berdasarkan yang saya cari menurut Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2021 yang terbaru ini bahwasannya sekurang-kurangnya itu 1 hektar sedangkan di PPI Binwangan sendiri Pak itu sudah mencukupi kurang lebih 1,4 hektar tetapi jumlah kapal itu sudah overload sekitar 275 kapal yang ada di lapang sedangkan berdasarkan permain KP sendiri itu maksimal ya 75 kapal sudah mencukupi gitu Pak tapi berdasarkan hal ini saya ingin tanyakan apakah idealnya suatu pelabuhan perikanan itu harus ada PSDKP tersendiri atau memang PSDKP sendiri itu kewenangannya hanya di daerah itu-itu saja karena saya saya harapkan ketika PSDKP di PPI tersendiri itu akan menata ulang kapal sendiri supaya tadi kan berhubungan dengan pengendalian yang ada di lapangan tersendiri Pak terkait dengan terkait dengan ini Pak kedatangan kapal atau itu yang saya tanyaakan idealnya pengawasan perikan itu ada atau tidaknya di lapangan perikanan khususnya di PPI Pak terima kasih terima kasih saya kira tiga dulu ya nanti yang lainnya saya kira masih cukup banyak nanti kita kasih sempat monggo mas drama baik terima kasih adik-adiknya bertanya siap yang pertama Mbak Astri Yanti bisa tidak KKP itu memanfaatkan penelitian sekarang saya kira tentunya memang KKP butuh dengan riset-riset tadi seperti saya bilang di awal bahwasa dalam mengelola itu kita dalam melakukan monitoring itu kan kita based on riset dan Pak Menteri sekarang ini sangat sangat saintifik banget beliau jadi beliau itu memang mintanya berdasarkan based on saintifik kita sehingga keberadaan teman-teman peneliti yang sekarang ada sebagian pindah kebrin sebagian masih ditahan oleh Pak Menteri karena kita masih membutuhkan jadi tentu iya kita pasti kita membutuhkan karena kebijakan-kebijakan kita ini yang kita tuangkan tentu teman-teman Pak Ridwan dan kawan-kawan yang harus berdasarkan based on riset based on scientific memang kendalanya selalu kita kalau KKP dengan sendirinya dengan adanya riset sudah tidak ada di KKP lagi mau tidak mau kita juga keterbatasan dalam aspek penganggaran dan sebagainya karena kan anggaran itu based on kegiatan kalau kegiatan fungsinya enggak ada maka daripada itu kita sekarang ini KKP join dengan teman-teman di BRIN Alhamdulillah ada pusat-pusat penelitian perikanan ada kebetulan penelitinya kapusnya dari Pak kita juga dari Pak Faya pun yang selanjutnya juga bagaimana supaya dalam aspek sustansi bisa enggak bagaimana supaya kita bermanfaat seperti yang saya sampaikan di awal saya jadi pada saat teman-teman melakukan riset harus tahu dulu ruang lingkup daripada risetnya siapa yang mengelolanya siapa yang akan mengawasinya jadi kita membangun supaya sebuah penelitian itu implementatif tentu kita harus memastikan bahwasannya yang riset kita itu ya implementatifnya itu harus sesuai dengan yang kewenangan yang kita enggak mungkin meneliti di Bogor lalu usulannya rekomendasinya ke DKI Jakarta karena kita menganggap bahwasannya Bogor itu bagian dari DKI Jakarta bukan bagian dari Bandung misalnya seperti itu nah itu juga harus kita pahami tadi yang makanya saya bilang perlu membaca literatur-literatur regulasi-regulasi mungkin itu yang penting dibaca juga terus bagaimana terkait dengan adanya dengan hamal ya tadi itu kan ya mengenai substansinya mengenai perikatan perairan darat nah kalau perairan darat itu umumnya ini mungkin nanti Pak Ridwan bisa menjelaskan kewenangannya jadi perairan darat itu sungai itu kan termasuk dalam perairan darat lalu ada juga di danau dan sebagainya yang terpenting pada saat tentunya kan kita melakukan riset kan pengennya implementatif ya Prof ya nah itu kita merekomendasikan kepada siapa saya kira harus disesuaikan dengan spektrum daripada ruang lingkup daripada penelitian kita itu penting sekali untuk teman-teman harus pelajari ya selanjutnya juga terkait juga yang mengenai misalnya novelty kan harus ada novelty ini apa ya sebaiknya memang itu persyaratan kita nah untuk mencari novelty saya kira kalau di perikanan teman-teman bermain di tata kelola di pemanfaatan memang kan sulit gitu kan karena sudah banyak penelitian susu yang paling jarang itu Pak entry pointnya pada saat masuk dalam pengawasan Prof ya karena memang memang jarang sekali orang bisa melakukan penelitian di bagian pengawasan ya bagaimana aspek pengawasan dan pengawasan itu pikirnya ada nangkep kapal kan gitu nah itu dia kita bisa kita bisa melihat daripada aspek kelembagaan daripada institusionalnya karena tentunya dalam mengelola kan harus ada siapa yang mengelola ya tata kelolanya itu kan hubungan institusional nah antara misalnya tadi gitu kan seberapa besar baru kita nanti bisa masuk kalau yang lebih detil lagi saya kira itu untuk Mbak Mbak Hasrianti sedangkan untuk Mbak Elisabeth tadi bicara mengenai provinsi gitu kan provinsi gimana provinsinya yang gak mampu itulah kendala tadi yang saya bilang Mbak Elisabeth gitu kan kita ini memang teman-teman di daerah ini kelemahnya di situ jadi kalau saya bilang kalau ada teman-teman di daerah kadang-kadang kalau antara membandingkan antara kelautan dengan misalnya dinas kelautan dengan dinas-dinas yang lain dinas kelautan itu kadang-kadang juga tempatnya itu juga kurang gitu kan jadi bargaining positionnya itu terhadap kurang gitu kan kalau kita bicara sekda dan bicara bagaimana tata kelola satu hal lagi teman-teman harus juga diperhatikan bagaimana hubungan hubungan politik kedaerahan antara kelebagaan antara pemerintah daerah yang itu juga menjadi tantangan tidak ada jaminan tidak ada jaminan juga bahwa kuasanya kadang-kadang pada saat hubungan antara politik antara gubernur pimpinan daerah dengan kepala jelas baik maka anggaran itu tidak ada jaminan juga seperti itu karena banyak sekali anggaran-anggaran yang dari pusat yang diberikan melalui DAK tiba-tiba di bawah bergoyang juga anggaran itu secara teori sudah pas turun ke bawah bergoyang juga nah itu memang salah satu kendala dari kita di daerah Mbak Eli bahwasannya kesadaran saya hanya ingin menggunakan kesadaran ini karena ini berilmiah kita bisa memastikan bahwasannya kesadaran daripada teman-teman daripada pengelola di daerah ini tampaknya kurang lebih mengedepankan daripada eksploitasi bisa dibayangkan teman-teman ada satu daerah saya katakan yang anggaran pengawasan itu nol Pak Domo tapi anggaran eksploitasinya bisa puluhan miliar itu kan saya bilang dan disitu sarjana perikanan semua Pak Domo kan miris kita kan ada lagi anggaran itu 90 miliar ada yang hanya jadi tidak signifikan gitu kan signifikan jadi memang kalau saya bilang kesadaran karena kalau kesadarannya itu kuat pasti beteng-beteng politik beteng-beteng kedaerahan beteng-beteng hubungan antara kelembagaan itu kan itu yang saya katakan bahwasannya teman-teman itu masih menganggap masih mending kalau saya pikirkan ada yang berpandangan gini saya akan mengawasi kalau saya eksploitasi itu masih mending tapi akan kita harapkan kita kan pengennya sadar bahwasannya walaupun izin tidak ada Pak Mbak Eli ikan telur ikan terbang itu harus tetap kita jaga apalagi izinnya itu kita terbikan berarti lebih lagi kita jaganya karena pada dasarnya pelaku usaha itu menyewa jadi itu saya kira yang penting adalah tantangan Mbak Eli nanti di Maluku Tenggara apalagi dengan Maluku Tenggara itu adalah tadi saya cerita bicara mengenai kewenangan yang pendekatannya kewilayahan bisa dibayangkan teman-teman itu cenderung di daerah itu saya kemarin dalam beberapa kesempatan Mbak Eli saya katakan jangan mendirikan dinas perbantuan kalau dinas perbantuan itu kan tidak bisa mereka melakukan kegiatan yang harusnya didirikan adalah UPTD jadi kalau kator dinasnya misalnya di bukota provinsi lalu daerahnya jauh UPTD itulah yang menjadi sama hal seperti kami kami di pusat kewenangan kami jauh maka kami mendirikan UPT begitu juga jangan diberikan dinas perbantuan dinas perbantuan secara dia tidak bisa memutuskan karena dia bukan struktural dan sebagainya seperti itu nah itu salah satu konsep tata kelola yang penting juga dan menurut pengalaman saya saya lihat tata kelola yang paling penting sekarang ini adalah tata kelola pengawasan karena di dalam undang-undang cipta kerja ini karena tadi saya bilang dibatasi jadi kalau misalnya Pak Jaini ataupun misalnya Bu Artati itu menerbitkan izin setelah itu kita tuh gak bisa datang sering datang-datang ke pabrik ke perusahaan karena dia agak beban makanya dari makanya yang harus datang itu dibatasi setahun berdasarkan dua kali ada setahun sekali tergantung dengan resikonya ditambah lagi pemerintah dalam melalui undang-undang cipta kerja mengedepankan administratif ultimum remedium artinya apa sebenarnya itu menutup ruang bagi aparat pendegak hukum untuk masuk ke sektor private jadi dikatakan bahwa pelanggaran daripada sektor private itu pelanggaran administratif bukan pelanggaran pidana sehingga aparat pendegak hukum tidak boleh masuk gitu nah memang tantangan kita adalah bagaimana kesiapan wilayah dalam hal ini pemerintah daerah dengan segala problematikanya untuk memastikan bahwasannya sumber daya kita lestawi terus Mas Setiadi Mas Setiadi memang pertanyaannya pertama after fishing itu penting tidak penting untuk memastikan kalau kita meriksa meriksa kapal itu kosong kosong diperiksa cuma kosong itu kan dalam rangka preventif untuk pencegahan tapi kalau sudah berisi justru kita cek terjadi pelanggaran tidak jadi kalau ditanya utamanya utamanya seperti after fishing karena di laut itu kita tidak bisa kita kontrol yang kita kontrol adalah di darat makanya kemarin teman-teman Pak Ridwan Pak Jaini dan kawan-kawan Mas Mahrus kawan-kawan mengatur bahwasannya kapal wajib didaratkan di pelabuhan pangkalan yang ditunjuk jadi tidak boleh semua pangkalan karena untuk memastikan apa setelah Anda kapal itu mendarat agar kita periksa setelah kita periksa kita catat sehingga kita reported kita benar-benar seperti itu terus bagaimana pelabuhan kalau banyak kapal nah itu segala tantangan bagi kita juga di Pak Jaini karena keterbatasan daripada sarana-prasarana saya kemarin ke ini Pak ke Gabyon Pak itu sebenarnya pelanggaran kalau ada pelabuhan tangkahan tidak boleh tapi kalau saya bersihin ke Gabyon masuk ke belawan tidak muat juga di belawan nanti lama-lama belawan yang dibakar itu salah-salah tantangan kita jadi kita di satu sisi kita punya aturan baik tapi di sisi lain keterbatasan daripada sarana-parasarana kita mudah-mudahan nanti teman-teman di Dijen Perikanan tangkap khususnya di Direkturan Pelabuhan menemukan way out solusi yang terbaik yang terhadap kendala saya kira itu Bob saya kira cukup jelas untuk penanya tadi ada Sitiadi Elizabeth dan Asrianti berikutnya masih ada pertanyaan dari dua orang pertama ada Mbak Dwi Risa terus yang kedua dari Saiful terus yang ketiga dari Arisma Sregar tiga dulu ya oke pertama dari Mbak Dwi baru Saiful terus yang ketiga Arisma Sregar Monggo terima kasih Prof. Domo Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Pak Drama atas materinya saya sangat tertarik karena memang ini merupakan salah satu bahasan saya di skripsi saya di S1 kemarin terkait pertanyaan saya itu lebih ke daerah konservasi ya Pak pengawasan di daerah konservasi jadi pada saat saya meneliti khususnya di TWP Kepulauan Anambas itu saya meneliti menggunakan VMS dan FIRS memang masih ditemukan kapal-kapal di atas 30 GT yang masuk ke dalam kawasan nah setelah diketahui adanya kapal-kapal yang masuk ke dalam kawasan lalu saya bertanya kepada pengelola apa tindak lanjut yang dilakukan kepada kapal-kapal tersebut nah pengelolanya menjawab bahwa kalau kita mau sidak langsung ke lokasi itu lokasinya lagi-lagi jauh armadet kita tidak mendukung seperti itu Pak itu kan masih menjadi tantangan dan penelitian saya itu di tahun 2020 ternyata sampai di 2022 ini juga masih menjadi tantangan nah sebenarnya dari KKP sendiri apakah belum ada rencana untuk menyusun strategi yang dapat membantu memecahkan permasalahan ini Pak lalu dalam sistem pengawasan saya lihat juga sempat keluar Salmon KKP ya Pak sistem aktifasi lacak dan monitoring transmitter nah tapi ketika saya ingin menggunakan data tersebut itu juga masih perlu banyak perbaikan karena data-datanya sendiri tidak akurat lalu di 2021 saya cek kembali ternyata memang belum ada evaluasi terkait Salmon KKP nah disini kan kita sebagai mahasiswa yang nantinya ingin meneliti lebih lanjut terkait kapal-kapal yang melanggar khususnya di daerah konservasi dan jauh dari pulau ini kan sulit ya Pak karena terakhir juga data VMS yang saya teliti menggunakan Global Fishing Watch ini petanya juga sangat diubah dirombak sehingga kita kesulitan untuk mendeteksinya mau gak mau kita harus mengambil data dari KKP langsung nah untuk mengambil data dari KKP langsung kebetulan adik tingkat juga ada yang meneliti itu susah Pak regulasinya birokrasinya untuk mendapatkan data kapal-kapal yang masuk begitu nah untuk menggunakan VMS sendiri misalkan sudah ada izin nih Pak kapalnya menggunakan VMS pada saat kapal tersebut beroperasi VMS-nya bisa saja dimatikan sehingga kita tidak tahu apakah kapal tersebut melakukan pelanggaran atau tidak nah untuk di daerah TWP Kepulauan Anambas ini saya melihat sanksi yang diberikan itu masih diberikan kepada kapal-kapal yang berukuran kurang dari 10 GT dan sanksinya itu berupa teguran yang pertama yang kedua sanksi pencatatan nah dan dilakukan pengawasannya itu dua kali dalam satu tahun saya tanya alasannya kenapa dua kali dalam satu tahun lagi-lagi terkait armada dan anggaran begitu Pak jadi itu kan di 2020 ya Pak sampai sekarang di 2022 ternyata masih jadi kendala begitu Pak jadi sebenarnya mau sampai kapan ini akan menjadi kendala terus begitu Pak terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam ayo loh Mas Drama itu tuh di kelas mut di baik yang kedua silahkan Mas Saiful baik terima kasih atas waktunya Pak Budomu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam perkenalkan nama saya Muhammad Syabur Rahman mahasiswa baru TPL TPL PSP-IPB mungkin pertanyaannya simple ya Pak saya ingin menanyakan terkait dengan kapal pengawasan karena saya juga ambil di perminatan kapal alatat proses perikanan apakah ada kendala dari kapal pengawasan baik dari konstruksi maupun non-konstruksi kapal pengawasan yang dapat menghambat jalannya proses pengawasan kapal sendiri berhubungan juga dengan pertanyaan sebelumnya karena armada yang tidak memandai untuk untuk ke laut yang lebih jauh nah itu kan termasuk kendala juga Pak terus yang kedua pertanyaan yang kedua apakah terkait bantuan kapal yang dilakukan oleh KKP apakah ada riset terlebih dahulu terkait bantuan kapal yang kemarin Pak karena saya melihat skripsi ataupun di lapangan banyak kapal-kapal bantuan yang tidak digunakan secara secara optimal oleh masyarakat nelayan salah satu alasannya karena bentuk kapal sendiri itu tidak sesuai dengan karakteristik dari tempat wilayah tersebut dan 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 dari bentuknya itu banyak nelayan-nelayan yang dibiarkan saja kapal-kapalnya Pak seperti itu Pak terima kasih atas waktunya Pak oke yang ketiga mungkin yang terakhir apa namanya pertanyaannya satu saja ya disingkat oke silahkan Arisma Arisma Siriga terima kasih banyak sebelumnya terima kasih atas materinya Bapak ini pertanyaannya mirip ini kasusnya ada dengan Kak Dwi yang penanya pertama tadi kasusnya ada di Sumatera Utara waktu saya S1 itu turun lapang di Kabupaten Mendeling Natal saya sangat susah mendapatkan data sekunder bahkan untuk turun lapang itu dari dinas Kabupaten itu dipersulit gitu saya merasa dipersulit gitu tetapi saya tetap turun lapang dan mendapati menurut saya itu unreported dimana beberapa hasil tangkapan itu di lapang tidak dijelaskan di dinas kami melaporkan di ini tapi tidak diberikan kepada mahasiswa seperti saya disini saya ingin bertanya bagaimana kalau kita menemukan kasus seperti ini dan apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa karena para nelayan juga sering waktu saya turun lapang itu seperti mengeluh kami mendapatkan bantuan alat tangkap tapi kami dimintai data dan lain-lain di awalnya itu diberikan gratis tetapi pada saat alat tangkap itu sudah datang kenapa kami disuruh bayar waktu itu saya sebagai mahasiswa hanya bisa menyampaikan kepada dosen dan belum menemukan jawaban yang klik sampai sekarang sudah sering saya pertanyakan di beberapa webinar juga Pak semoga di webinar ini saya mendapatkan jawaban yang klik terima kasih oke baik terima kasih Arisma saya kira bisa dijawab Mas Derama ini pertanyaan saya kira ini up to date semua ini dan memang ada lapangan pertanyaan ada di kelas terima kasih Mbak Dwi kadang-kadang kalau kita jalan tersesat itu kita harus berdoa tersesat di jalan yang sesat itu tersesat di jalan yang benar karena kalau tersesat di jalan yang sesat itu tadi kayak gitu kayak kesulitan yang pertama saya ingin cerita gini dulu kita pernah kita kerjasama dengan Global Fishing Watch yang menjadi sumber datanya Mbak Dwi lalu Mbak Dwi di Global Fishing Watch itu sebenarnya banyak hal yang strategis yang kemarin kita buka kita buka sebenarnya dari aspek teman-teman pelaku usaha juga mereka juga saling curiga karena ini kan bicara menangkap ikan ini kan mereka kadang-kadang daerahnya itu kan melihat daripada pergerakan kapal yang kedua memang kita tidak pernah membuka data-data pergerakan kapal nanti Pak teman-teman di perikanan tangkap juga keberatan juga Mas Aris dan kawan-kawan yang kadang-kadang di RFMO jadi masalah ini kok banyak kapal kita yang masuk ke wilayah wilayah negara lain kan seperti itu nah itu juga menjadi kendala kendala juga sehingga memang kalau misalnya mencari data di GFW itu kita sepakati kita tidak memberikan data kita juga karena kalau data itu kita bergerak tidak menutup kemungkinan bahkan saya dapat informasi teman-teman di wilayah Natura dan ambas itu kapal-kapal nelayannya itu kita sering dilihat dari data-data GFW itu informasi yang dapat saya dapat dilaporkan sehingga pada tahap sekarang ini tahun 2019 kita kerjasama dengan GFW kita hentikan untuk kita kirimkan data dan kita memang mengirimkan datanya mbak tidak data data-data real time gitu tidak-tidak kita kasih data real time jadi kalau misalnya nanti pengen data real time ataupun data-data yang tidak real time karena real time harus saat itu juga data-data yang untuk riset sebaiknya ngambil saja data-data dari Kementerian Kelautan biasa nanti kirim surat saya kira itu akan lebih gampang dan kami banyak juga melayani teman-teman seperti riset tapi nanti ada beberapa ketentuan mungkin ya aturan-aturan yang harus dijalani misalnya kode-kode kapalnya dan sebagainya supaya jangan itu kan membuka rahasia juga daripada teman-teman posisi-posisi kapal mereka karena ada keberatan dari teman-teman itu seperti itu pelaku usaha lalu yang kedua terkait dengan Salmon Salmon bahkan kita sudah kita launching kemarin itu menjadi pelayanan publik kita yang terbaik justru jadi saya juga bingung juga gitu kan tapi yang pasti Salmon itu menjadi sekarang ini yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melihat posisi kapal mereka masing-masing gitu kan jadi sekarang ini kita bahkan kemarin kalau kita launching Salmon dan Salmon itu akan kita integrasikan jadi nanti pelaksanaan kapal pengawas itu dengan teman-teman pergi dan tangkap khusus perikanan terukur itu ya basis kita dari salah satunya dari aplikasi Salmon yang kita lakukan gitu jadi saya bingung juga saya untuk menjawabnya kalau menurut menurut kita sih Pak Menteri juga mengambil kebijakan juga kita dan Salmon itu seperti itu selama ini jadi kita izin juga kita kita menggunakan itu memang kalau sekarang ini ada saya sekarang ini sedang mau mengembangkan pelanggaran-pelanggaran VMS itu akan kita kenakan sanksi administratif juga yang mematikan menghidupkan ya bahkan di dalam di dalam PP sudah dikenakan sanksinya denda administratif hitungannya tuh ada yang per hari ada yang per jam gitu lah kan jadi kalau matikan terus menerus gitu kan ada dan itu masuk ke dalam PMBP tapi memang belum kita terapkan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan kita terapkan jadi kalau kapal-kapal mematikan VMS kalau dulu-dulunya kita kasih teguran tertulis tapi sekarang nanti kita tidak kita kasih teguran tertulis hanya sekedar teguran tertulis tapi bisa kita kenakan denda dan denda itu sudah ada di PP lalu terkait dengan anggaran operasional ya memang kekuatan kita kecil gitu kan apalagi sekarang BBM naik sekarang ini BBM dulu kita buat anggaran misalnya BBM 11 ribu sekarang BBM 12-19 ribu gitu kan artinya pasti harinya terbatas maka dalam beberapa kesempatan saya selalu bilang sama teman-teman teman-teman LSM NGO mari daerah itu yang ditekan karena di dalam kalau di 12 mil misalnya kami juga harus masuk operasi 12 mil lalu kita juga masuk di atas mengawasi di perbatasan antar negara juga kita yang mengawasi lalu kawasan konservasi kita juga mengawasi akhirnya kan terbagi-bagi semua dan harapan saya untuk 12 mil dan sebagainya ya teman-teman di daerah maka saya selalu dorong bahwa sekarang ini kepada kerjasama saya karen kerjasama Pak Rob Dongo dengan ini Rob apa Kementerian Dalam Negeri Rob jadi saya minta Kementerian Dalam Negeri untuk menegur Gubernur Bupati Wali Kota yang tidak menerbitkan izin yang tidak melakukan pengawasan selama ini mereka melaporkan melakukan pengawasan dan dapat anggaran Dapat anggaran dari daerah tapi pelaksanannya nggak ada ya iya rupanya laporan dari teman-teman UPT itu yang dijadikan laporan itu saya sudah saya periksa kemarin saya dengan Kementerian Dalam Negeri duduk bareng dengan Direkturnya jadi kita akan mencoba melakukan evaluasi artinya gini pengawasan itu akan oleh teman-teman Kementerian Dalam Negeri akan dikedepankan artinya kalau daerah nggak mampu mengawasi jangan menerbitkan izin gitu jangan menerbitkan izin nah masyarakat bisa mengajukan protes kalau menerbitkan izin tidak melakukan pengawasan gitu nah ini yang harus kita berikan tekanan-tekanan ke DPR pemahaman-pemahaman jadi bahwasannya mengawasi sumber daya itu tidak hanya pada saat dieksploitasi saja tapi pada saat tidak dieksploitasi itu wajib apalagi dieksploitasi dan itu yang saya dorong kepada pemerintah daerah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan rapat jelek terhadap dinas-dinas yang tidak memperhatikan sumber daya perikanan dan itu Alhamdulillah kita sudah disetujui kemarin juga difasilitasi oleh KSP juga kita siap untuk seperti itu terkait dengan Pak Drama maaf saya potong ini waktunya ternyata di jawab singkat saja satu pertanyaan lagi itu siap ya saya kira dengan Pak Saipul terakhir pas yang jauh saya pikir sama ya sama mengenai bantuan kapal saya kira nanti Pak Ridwan yang akan menjawab karena itu wilayah Pak Ridwan kalau bantuan-bantuan kapal dan sebagainya itu wilayahnya wilayahnya daripada Pak Ridwan terus Mbak Arisma Mbak Arisma tadi yang terkait dengan Kabupaten Mandailing izin Pak Dir izin Pak Dir terkait dengan bantuan kapal penangkapan ikan dan dan alat tangkap boleh menghubungi saya Pak Dir nanti oke siap mantap mas adik itu kan jangan pokoknya jangan sampai teman-teman itu tidak punya jawaban punya pulang dari webinar ini dapet jawaban nanti Mbak Yopi marah nanti nah yang terakhir Sumatera Utara misalnya tadi Mbak apa Mbak Arisma tadi terkait Mandailing Natal nah itu kadang-kadang ini yang saya bilang apa daerah itu kadang-kadang lupa Pak Rob kalau misalnya kabupaten kota itu tidak punya kehilayahan untuk mengelola laut bahkan saya lihat Probolinggo Probolinggo itu kadang-kadang kabupatennya punya tuh apa kelautan gak ada fungsinya kalau orang-orang dia tidak punya kewenangan artinya kalau saya lihat kabupaten Mandailing tidak punya datanya ya memang gak ada dia karena memang dia tidak punya kewenangan untuk mengelola yang mengelola laut itu adalah provinsi makanya di bahasa saja kita kalau tersesat harus di jalan yang benar tidak boleh tersesat di jalan yang benar nanti kita habis energi kita dan kedua kalaupun misalnya tiba-tiba provinsinya gak ada nah itulah kendala kita provinsi kadang-kadang gitu kan yang menjadi mungkin menjadi PR kita bersama untuk kita lakukan pengawasan secara bersama-sama pada prinsipnya saya ingin menyampaikan closing statement saya mari kita bersama-sama kita mendorong paradigma ini kembali kembali kepada paradigma konsep yang kita pelajari di kampus bahwasannya pengawasan itu bagian daripada pengelolaan jadi pengelolaan itu tidak hanya semata-mata melakukan pemanfaatan sumber daya wajib kita awasi walaupun tidak kita eksploitasi apalagi kita eksploitasi saya kira itu yang bisa saya sampaikan Prof terima kasih atas kesempatannya mohon maaf apabila ada kekurangan tadi ada nomor telepon saya sehingga kalau ada teman-teman yang merasa perlu bantuan dan sebagainya bisa menghubungi saya nanti saya disposisikan ke Mas Aditya untuk untuk melaksanakannya baik terima kasih terima kasih terbintuan selamat pagi terima kasih Pak Drama jadi tersesat pada jalan yang benar jangan tersesat di jalan luar biasa dan ternyata dalam kebijakan juga kalau kita lihat di implementasinya masih banyak kita yang tersesat di jalan yang masih salah pada drama tapi kita akan tetap artinya bahwa kita akan tetap memperbaiki ke depannya itu mungkin sebagai penutup dari saya dan sekali lagi saya sering menggunakan Mas Drama kalau saya ke kantornya harus siap Pak Pak Drama terima kasih sekali atas materi yang diberikan kepada kita memang benar-benar Pak Drama mengalami pengalaman yang cukup panjang di bidang pengawasan ini sehingga benar-benar tadi apa yang disampaikan materinya jawabannya bisa mencerahkan baik kita semua ya tadi juga Pak Drama ada yang misalnya masih belum jelas nanti ada lain mungkin yang bisa dihubungi teman-temannya untuk membantu kita ini khususnya bagi teman-teman mahasiswa yang mau melakukan perlutian nanti tadi juga disampaikan masih banyak tantangan di bidang pengawasan yang harusnya masih perlu kita lakukan mudah-mudahan ke depannya Pak Drama bisa dibantu nanti teman-teman di kantor saya kira terima kasih juga bagi rekan-rekan mahasiswa yang begitu proaktif memberikan tanggapan pertanyaan dan juga menimak materi yang disampaikan oleh Pak Nekamacadi itu saya kira berangkali Pak Didin atau Bu Yopi Bang Prof mohon izin kita foto dulu kebetulan ini sudah hadir juga kan Pak Ritwan beberapa menit yang lalu Pak Drama kita foto bersama dulu mungkin Pak Didin mohon bantuan teman-teman mohon di off-camp kecuali yang sedang bertugas di sampingnya Pak Ritwan Pak Drama ini luar biasa ini luar biasa ini gimana senior aja Bang tapi aku terharu loh ini adik kelasku membanggakan sekali saya bangga kita sangat sangat mantap sekali saya terharu Pak Didin kita ambil gambar baik sekalian ada dua layar untuk layar pertama bersiap satu dua tiga selanjutnya layar kedua satu dua tiga baik sudah terima kasih terima kasih Mas Drama yang sudah menyempatkan waktu keren sekali saya sampai menuliskan quote hari ini sumber daya itu wajib diawasi walaupun tidak dieksploitasi apalagi jika sumber daya tersebut dieksploitasi maka kewajiban untuk pengawasan itu lebih ditingkatkan keren banget jadi artinya gak boleh diawasi ya Mas Drama wajib memanfaatkan itu sunah betul baik terima kasih Mas Drama sukses selalu jangan kapok kalau diundang terima kasih Profesor terima kasih Pak Drama Pak Nita Pak ijin Pak siap mantap Pak Drama baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih silahkan melanjutkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ini sudah ada lagi yang tidak kalah gantengnya juga Mas Rituan kalau Mas Rituan kalau yang tadi adiklah saya kalau yang ini rekan saya aduh saya tes semakin kumaha jangan-jangan mantan lagi aduh itu jangan dibilang itu masih kita aja jangan dibilang ya sudah terlajar kedengeran mantan rekan rekan lagi bangga Mas Rituan mohon izin nanti dikawal oleh Prof Domo ya siap terima kasih Prof Domo terima kasih Mas Rituan ini Mas Drama ini sambil membuka kegiatan di Serang ini Prof Domo saya ya saya ini kebetulan kawan-kawan himpunan alumni di sini ada Mas Beni ya kita di empat kota tapi fokus kegiatan di Serang ini ada banyak kita lakukan misalnya izin sebentar tadi di sela-sela waktu saya hadir di Zoom ini jadinya ya Terima kasih Mbak Yopi nah kebetulan Pak Rituan siap Prof Dr. Riduan Mulyana ini kelihatannya baru pertama di kita ketemu dan saya masih di akustik dari TK kita satu bidang sebenarnya saya juga akustik dulu tapi di PSP itu tidak dikembangkan akustik baik Mas Riduan maaf kalau saya panggil Mas Riduan supaya lebih terasa lebih mudah kita ya aman Prof siap tapi kalau ke kantor nanti saya tetap siap Pak Direktur oke rekan-rekan ini tidak kalah menariknya ini Pak Riduan ini juga sama dengan Pak Drama tadi kalau kita lihat dari tanggung jawabnya juga sangat-sangat berat sebagai Direktur Pengelolaan Sundar Dahikan KKP dan saya yakin di sana juga banyak masalah tantangannya juga cukup besar seperti tadi di dalam pengawasan dan beliau ingin berbagi kepada kita apa yang bisa dibagi dan mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua termasuk juga rekan-rekan mahasiswa sehingga nanti kedepannya kita bisa semakin baik di dalam pengelolaan Sundar Dahikan termasuk kaitannya di dalam metodologi penelitian karena ini adalah kuliah umum metode penelitian jadi untuk tidak berlama-lama saya kira Pak Riduan silahkan disampaikan materinya mudah-mudahan nanti di kelas kita bisa menanggapi nanti akan ada sesi khusus untuk itu silahkan Pak Riduan baik kita sampai jam 12 nanti ya Pak Bu Yopi kita sampai jam 12 jadi nanti tinggal diatur aja waktunya nanti supaya enggak terlalu lama kalau bisa sehingga nanti waktu kita untuk diskusi mungkin bisa lebih panjang Pak Riduan silahkan Baik terima kasih Prof. Domu Simbolon dosen dan senior saya ini atas kesempatannya juga Mbak Yopi kepada teman dari Fakultas Perikan dan Kelautan yang tentunya di acara kuliah umum ini terima kasih kami diberikan kesempatan untuk sekedar sharing informasi dan hal-hal terkait melalui sumberdayakan isu dan permasalahannya juga solusinya bagaimana itu yang pertama kedua ini tadi sudah disampaikan kami sedang di tengah-tengah acara Coastal Action Kimpunan Alumni PB dengan berbagai mitrai dari KLH Kada dari KKP kemudian dari Kemenku Marves juga hadir saya bergembira dan salut terkait ini bahwa kita IPB sangat kompak betul hal ini ini karena di dalam acara ini juga diserang ini sinyalnya agak tuh lalit ini ini mohon izin saya takutnya agak sedikit-sedikit apa gangguan sinyal mungkin saya akan close ini video saya tapi izin saya akan share paparan saya ya Pak Prof ya silahkan Mas Ritwan apakah mau dibantu share file untuk meringankan cukup oh bisa cukup cukup disini aja bisa oke baik terima kasih Prof dan rekan-rekan mahasiswa teknologi perikanan laut ini yang khususnya mengambil mata kuliah metodologi penertian ya sekira ini menarik ada beberapa kawan juga dari KKP ini ada Mas Aris ada Mas Mahrus ada Kang Ade juga rekan-rekan dari DJPT ini tentunya juga bisa sharing bersama rekan-rekan apa mahasiswa lainnya terkait ini jadi terkait pengolahan seberdaikan dan permasalahannya ingin beberapa hal kami sampaikan bahwa ini sebagai pengantar ya kita sama-sama perlu kiranya memahami profil pengolahan seberdaikan dari perikanan tangkap sebagai pengantar mungkin ini menarik tadi masih senada apa yang disampaikan Pak Drama tadi Pak Drama menyampaikan bahwa pengawasan adalah bagian dari pengolahan perikanan kalau kita bedah lebih lanjut itu ada juga di Undang-Undang 31 Nomor 2014 Jumto Undang-Undang 11 Tahun 2020 dan di Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 nah ini sebetulnya ada juga di FAO Technical Paper di Cochrane kalau tidak salah waktu itu pengolahan perikanan sebetulnya sesuatu proses yang holistik jadi teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah suatu semua upaya termasuk proses yang terintegrasi di dalam mulai dari pengumpulan informasinya analisisnya kemudian setelah dianalisis direncanakan dilakukan konsultasi kemudian pembuatan keputusan-keputusan dan alokasi sumber daya ikan alokasi sumber daya ikan ditentukan kemudian diimplementasikan melalui pericina dan ini terakhir ada penegakan hukum penegakan hukum tadi salah satunya oleh Pak Drama kemudian juga dari mitra lain bisa bekerjasama dengan PSDKP penegakan hukum dari peraturan perundang-undang di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain nah ini menarik siapakah otoritas lain itu di dalam pengolahan perikanan selain pemerintah ada siapa lagi barangkali mungkin kawan-kawan sudah ada gambaran yang kita kenal saat ini adalah contohnya adalah masyarakat adat masyarakat adat juga melakukan pengolahan perikana jadi disitu ada dikenal kearifan lokal istilah sasi atau pamali dan sebagainya begitu ya teman-teman nah ini juga melakukan pengolahan-pengolahan perikana tentunya diarahkan untuk mencapai kelangsungan daripada produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang disepakati jadi ini kita pahami seluruh lingkup daripada kegiatan daripada ini adalah pengolahan perikanan ya sekecil apapun peran dari teman-teman dari teman-teman adalah ini berkontribusi terhadap pengolahan perikanan mungkin ingin saya lanjut suara saya cukup terdengar ya teman-teman jelas pak jelas jelas berbicara tentang kolahan perikanan ingin saya sampaikan ini kamus umum perikanan di Indonesia dan tidak ada saya kira di negara lain ini umumnya di Indonesia dan sebagian ada di negara tropis jadi kita ketahui bersama ini kita harus ingat-ingat bahwa kan kita ini perikanan yang multi-spesies jadi kita sudah paham bahwa jenis ikannya banyak tetapi dalam kuantitas masing-masing jenis itu tidak terlalu banyak yang berbeda dengan tropis eh maaf berbeda dengan subtropis kalau gili musim katakanlah salmon ya kalau kita angkat jaring itu isinya salmon semua dan ukurannya hampir sama nah ini tidak pengetahuan ini saya harapkan tidak sampai di situ saja harus kita berpikir ke depan setelah kita ketahui itu bagaimana nah ini penting contoh satu hal aja kita bagaimana kita terapkan di dalam desain pembangunan pelabun perikanan kalau kita mengangkat katakanlah apa jaring yang ditarik atau pukat kan ikannya banyak mulai dari ikan pelagis ikan demersal ada kemudian udang juga ada nah di dalam ikan pelagis pun ya ada macam-macam ya ada pelagis besar ada pelagis kecil di dalam pelagis kecil pun ada ada tongkol lah ada lemur lah ada lain-lain bisa jadi nah ini sangat bervariasi di dalam ikan demersal pun banyak jenisnya bukan hanya jenis pula masalahnya adalah ukuran satu jenis pun ukurannya macam-macam ada yang juvenil bahkan ada yang larpa mungkin tertangkap ya ada juga yang ukuran besar ini menarik artinya apa kalau kita mau desain pelabuhan perikanan kita harus pastikan bahwa ini kita harus fokus kepada bagaimana kita perlakuan pada saat jaring ditarik dan pelaksanaan sortir di pelabuhan perikan artinya pasti takes time perlu waktu yang lebih lama dibandingkan dengan di negara-negara subtropis kalau mereka kan gampang jenis ikannya hampir seragam dan jumlahnya maaf ukurannya juga hampir seragam tinggal langsung dikasih perlakuan saja dikasih wadah yang seragam ditimbangnya cepat dan langsung diangkut kalau kita sortirnya kan luar biasa nah ini artinya di pelabuhan mungkin kita harus membuat semacam apa namanya pelindung dari sinar matahari ya supaya proses sortir itu juga tidak menurunkan mutu ikan karena paparan sinar matahari di negara tropis di kita itu luar biasa dibanding negara subtropis nah paparan sinar matahari yang luar biasa ini cepat juga menurunkan mutu ikan berdampak kepada harga jadi kekhasan ini kita olah untuk itu studi bani pelabuhan pun saya kira akan lebih wise kita lakukan di negara-negara yang similar atau tipikal dengan negara-negara kita ya jadi ini penting jadi jangan mentang-mentang melihat ke negara Eropa oh ini bagus bentuknya kita contek gitu kan carilah kekhasan kita karena disitulah apa keunggulan atau karakteristik utama dari perikanan kita ya sortirnya lama kemudian juga kita tentunya perlu juga sistem rantai dingin yang cepat ya penggunaan-penggunaan seperti konfair dan lain-lain ini salah satu contoh penerapan ya teman-teman kemudian yang kedua karakteristik perikan tangkap kita memuti habitat jadi memang jarang sekali negara luar yang memiliki habitat kompleks dan berinteraksi satu sama lain seperti terubu karang padang lamun mangrove dan ikannya jadi berbicara tentang ikan kita harus juga memperhatikan habitat lainnya ya macam-macam jadi kita harus pendekatannya pendekatan ekosistem ya ekosistem approach to fisheries management yang ketiga multi-gear ini menarik juga kalau dihitung-hitung jumlah alat penangkap ikan yang kita kenal di Indonesia itu bisa hampir ratusan ya karena memang mulai dari yang sederhana sampai yang paling modern itu banyak sekali kita memang kreatif nelayan-nelayan kita ya bahkan ada beberapa jenis yang hampir sama itu dimodifikasi menjadi jenis yang lain dan dikasih nama yang lain yang keempat ada kita juga cukup multi-stakeholder jadi banyak sekali pihak-pihak yang memang juga kita harapkan mewarnai daripada karakter untuk selanjutnya bagaimana pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia mulai dari pemberita nelayannya sendiri tujuannya bagaimana dunia usaha bagaimana asosiasi LSM bagaimana akademisi perguruan tinggi dan lainnya ini harus seimbang semua di dalam memberikan masukan dan ikutan terhadap pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia ini perlu kita sinergikan dan kolaborasikan nah tujuannya apa untuk pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia ini adalah terutama ini meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan tata kelola yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan dan sebenarnya perikanan tangkap yang berkelajutan jadi ini tujuan ini selalu bagaimana supaya ikannya berkelanjutan kemudian juga pengelolanya secara bertanggung jawab dan ada unsur ekonomi kejahteraan dan juga disini bisa dikembangkan untuk penerimaan negara teman-teman teman-teman sekalian saya ingin mengingatkan kembali ini mungkin sudah hapa semua ya prop kawan-kawan ini bahwa pengelolaan perikanan kita kita kenal dengan rejim kewilayahan jadi ada 11 yang kita namakan WPPNRI ada 11 WPPNRI jadi ini juga harus kita kuasai semua kalau bicara terang perikanan kalau ada investor datang kita harus secara cepat bisa saya mau usaha tunang jadi kita langsung rekomendasikan Bapak menangkap di 572 573 atau 716 717 tidak ada yang lain karena di luar itu sama sedikit 571 Bapak mau nangkap cumi silakan ke 718 dan 711 karena hanya di dua itu nah ini ini sebagai orang prikanik kita harus bisa memberikan informasi-informasi yang cepat dan akurat terhadap berbagai pihak termasuk peluang investasi dari pihak manapun nah ini ini kenapa berbasis kewilayahan juga sering menjadi pertanyaan karena mungkin salah satunya adalah karakteristik daripada sumber daya ikan tadi kemudian juga saya kira karakteristik daripada oseonografi juga termasuk kedalaman dan lain-lain jadi ini sudah ada dasar rumnya terkait bagaimana profil daripada pengelolaan perikanan tangkap dari WPP Neri kita bisa lihat bahwa MSO yaitu potensi listari kita sebesar 12,01 juta ton per tahun ya ini melalui keputusan Menteri Kelautan Perikanan Terbaru nomor 19 tahun 2022 sebelumnya adalah 12,54 memang turun sekitar 0,4 juta ya ini karena bukannya sumber daya ikan yang turun menurut kajian dari Komunasis yang tetapi ada perbaikan-perbaikan data yang mengarah kepada kualitas data yang makin meningkat dari listrik produksi kita baru manfaatkan 7,48 juta jadi setidaknya masih ada space untuk kita kembangkan masih kita bisa memberikan alasan kepada BAPENAS atau Kementerian Keuangan bahwa perikan tangkapnya harus dikembangkan ya karena masih ada potensi untuk kita lakukan pengembangan untuk mengejar selisih produksi tadi nilainya luar biasa 208,56 dan tahun 2021 itu 224 triliun kalau nggak salah ini luar biasa nilainya tapi memang sangat miris bahwa sektor kita ini belum dijadikan sektor yang primadona atau mendapatkan tempat terhormat dibandingkan sektor lain apa indikatornya pada saat penganggaran di DPR jadi contohnya adalah apabila kementerian kita meminta anggaran ditanya dulu berapa kontribusinya kementerian kita itu terhadap PNBP-nya dan ternyata PNBP kita rendah paling top itu dalam sejarah perikan tangkap hanya 700 miliar bayangkan kita menghasilkan angka nilai 220-an triliun satu tahun tetapi PNBP-nya kenapa hanya 700 miliar sebelumnya 400-500 dan sebagainya nah ini ada masalah ada masalah besar yang harus kita pecahkan kita negara kelautan kita negara perikanan tetapi kita masih tertinggal di masalah-masalah tadi masalah keekonomian masalah kontribusi perikanan dan masalah kesejahteraan nah ini apa sebabnya nanti di slide-slide berikutnya mudah-mudahan masih cukup waktu saya untuk memberikan sampai jam 12 ya Prof ya ya Pak Baik jumlah armada kita cukup banyak 573.000 unit lebih dan didominasi oleh ukuran skala kecil terutama di bawah 5 growth stone jadi ini salah satunya kalau kita korelasikan penerima negara bukan pajak dari perizinan kapal memang tidak relevan karena memang untuk PNBP itu dipungut yang hanya ukuran di atas 30 growth stone yang hanya jumlahnya 4840 unit saja ya kemudian jumlah yang lain 2,28 juta orang inilah profil daripada perikanan kita selanjutnya saya ingin tadi meng-highlight sudah sedikit disinggung di slide berikutnya ini kondisi kita angka-angka potensi dari mulai 1997 sampai 2017 cenderung naik ya kecuali terakhir di 2022 masih 12 cuma 12,01 ini karena ada perbaikan kualitas data ya jadi ini kenapa ada merah kuning hijau di masing-masing WPP ini menggambarkan kondisi stop pemanfaatannya bagaimana kalau merah itu kita sudah warning sudah melampaui batas jadi potensi dibandingkan produksinya atau pengambilannya itu lebih kecil ya jadi sudah melampaui JTB bukan MSY ya JTB itu referensi kita biasanya masih ada peluang nah ini masalah karena secara umum kita ini masih punya potensi dari potensi 12,54 kemudian kalau di JTB kan itu 8 atau 9 juta ya tetapi produksi kita itu belum pernah sampai seangka itu baru 7 dan sebagainya nah apabila kita bandingkan per wilayah dan per kategori jenis ikan ini di masing-masing BPP ada jenis ikannya bisa kita lihat ada pelagis besar kecil demersang demersang ini malah sudah ada yang merah jadi kesimpulannya apa kita harus hati-hati dan selektif untuk mengembangkan atau meningkatkan kapasitas penangkapan kita nah ini sumber datanya adalah dari Komnas JISKAN jadi tentunya ada data set yang di diambil ya sebagai sumber yaitu catch dan effort dari statistik dan dari one data kemudian data biomass dan sebaran hidroakustik ini efektif ya ini prog domo ini pakarnya hidroakustik ya kemudian juga kita juga punya tentunya ada data indraja juga dan data biologi parameter populasi outputnya itu tadi potensi atau MSY di sembilan kelompok jenis ya ini tantangan kita adalah kita belum bisa memetakkan seluruh potensi berdasarkan spesies ikat tetapi kita baru beberapa saja yang per spesies ikat selebihnya perjenis seperti pelagis besar itu kan jenisnya kan di dalamnya kan ada bumna kan ada katakanlah ada marlin dan sebagainya kemudian pelagis kecil masih sebutannya pelagis itu kan dan merasa juga banyak ikan dasar nah yang sudah itu seperti udang lobster cumi-cumi rajungan sudah mulai kerapu dan sebagainya ini outputnya teman-teman sekalian para mahasiswa yang saya banggakan ini calon-calon daripada penerus pengelola perikanan mudah-mudahan disamping data tersebut kita masih ada peluang karena kita menjadi anggota dari pengelolaan perikanan regional kenapa perikanan regional sekolah karena ini berbatasan dengan perairan negara-negara lain juga jadi ada empat kita sebagai anggota di RFMO itu kan regional business management organization jadi ada di IOTC dan CCSBT untuk di Samudah India kemudian WCVFC di bagian tengah dan barat pasifik juga ada di Interatlantic Tropical Tunah Commission untuk yang tiga ini kita sudah anggota penuh dan kita mendapatkan kuota atau jatah dan juga catch limit ini baik di IOTC WCVFC maupun di CCSBT ini harus kita manfaatkan secara baik teman-teman sekalian kita tadi bicara perikanan laut sering kita terlupa ada perikanan darat tadi sebetulnya pada saat sisi padrama sudah sudah ada disinggung ini perikanan kita juga potensinya cukup luar biasa kemudian pendekatan juga sama pendekatan berbasis WPP dimana disini ada plus WPP disini ada angka potensi ada produksi dan juga ada armada bisa kita lihat lebih lanjut jadi kalau dilihat dari jenis-jenisnya perikanan darat itu apa saja nah ini ada ada sungai ada danau waduk rawa dan gal gal itu genangan air lainnya ini adalah nilai potensinya dari sisi luasan kalau waduk 98.000 hektare lebih kemudian gal danau dan paling banyak ini rawa 19,7 juta hektare ini harus kita gali karena kita ketahui juga banyak permasalahan di perairan darat juga misalkan sama juga apa overfishing yang menyebabkan beberapa jenis ikan menjadi punah contoh ikan-ikan apa ikan lais kemudian ada di danau toba juga ada ikan batak juga ada ikan belidah itu hampir punah semua ini permasalahan kemudian ada intervensi atau intrusi dari ikan asing yang masuk jadi kita harus hati-hati kadang kita dengan apa dengan niat yang baik ingin mengoptimalkan katakanlah perairan darat wah saya akan taburi ini ikan gabus atau nila padahal ternyata ini ikan predator jadi ikan-ikan yang hasil maaf yang murni endemik sebagai ikan asi di perairan darat tersebut menjadi punah karena kalah bersaing bahkan kadang mungkin dimangsa ini sering terjadi terakhir ada ikan ikan setan di danau toba ini yang menjadi masalah sampai saat ini kemudian juga kalau perairan darat itu juga luar biasa kepentingan dari sektor lain karena disitu ada industri ada perumahan ada pertanian ada irigasi dan sebagainya bahkan pariwisata teman-teman sekalian ini potensi dari si perairan darat juga lumayan ya ada stok 2,2 juta ton potensi lesarinya 1,6 jtb 1,3 dan potensi produksinya kalau potensi produksi ini dari perkiraan chlorophyll saja ini beberapa komoditas khas perairan danau ikan toman ikan batak ini udang selingkuh lagi namanya kok aneh juga kemudian ikan butini dan sebagainya teman-teman sekalian saya ingin menyampaikan kembali bahwa dari potensi 12,01 itu 12,54 kalau tahun 2016 lalu sebelumnya ini ternyata kita bisa lihat kita tidak pernah bisa memanfaatkan sejumlah menyentuh angka jtb artinya apa ada yang belum kita optimalkan namun demikian tadi masalahnya secara umum sudah ada beberapa jenis ikan tertentu yang ternyata sudah overfishing sudah warning tidak boleh lagi dilakukan penambahan armada untuk menangkap tetapi secara umum kita masih memungkinkan untuk mengembangkan saya ingin masuk lebih dalam ke isu permasalahan dan solusi untuk pengolahan perikanan atau sumber daya ikan ini secara umum kita memang sudah saya sampaikan bahwa terjadi overfishing untuk beberapa jenis ikan di beberapa wilayah perikanan di beberapa WPPNRI tertentu kemudian juga kita mengalami degradasi baik itu habitatnya maupun lingkungan sumber daya ikan tadi beberapa kondisi perairan darat maupun habitat di perairan laut juga sudah banyak yang rusak padahal kalau mangrove dan juga terumbuk kanan itu merupakan berfungsi sebagai penyangga tempat kadang-kadang nursery dan spawning ground daripada ikan-ikan yang ketiga adalah perlu peningkatan tetap lopri kanan di sini kita perlu melakukan sinergi melihat pengelolaan perikanan ini luas tadi sudah disinggung kewenangannya ada pemerintah pemerintah ini bisa pusat bisa daerah pusat dan daerah sendiri tentunya berbeda persepsi tergantung kewenangan kemudian juga ada masyarakat sehingga kita perlu kelembagaan yang bisa mengakomodir dan mengintegrasikan semua termasuk di dalamnya unsur-unsur masyarakat ada kemudian para pelaku usaha nelayan dan seluruhnya di dalam koridor kelembagaan tadi kemudian juga kita harus membuat rencana pengelolaan terhadap suatu kawasan di WPPNRI maupun terhadap suatu spesies sehingga jelas misalkan ikan A ini masalahnya apa kondisinya bagaimana kemudian bagaimana cara pemanenannya harfet strateginya ukurannya berapa yang harus boleh ditangkap yang tidak bagaimana dengan alat tangkap apa saja kemudian juga bagaimana apa namanya siapa berperan apa di dalam rencana pengelolaan tersebut sehingga ini lebih tertata yang keempat adalah kita masih perlu perbaikan data perikanan sehubungan tadi rentang kendali pengelolaan perikanan kita sangat luas mulai dari pusat pemerintah pusat KKP kemudian juga di daerah pemerintah daerah punya data juga yang kadang-kadang berbeda kemudian juga ada masih perbedaan-perbedaan data juga terkait tadi ada beberapa pelabuhan kemudian ada yang pelabuhan belum resmi tidak resmi atau tangkahan dan sebagainya nah ini kita selalu harus perlu perbaiki data yang kelima adalah tentunya kita juga memahami bahwa pemanfaatan ekonomi dari sumber daya ikan ini belum optimal tadi saya sampaikan kontribusi PNBP kita masih rendah kemudian juga kita belum merata pemanfaatan ekonominya jadi daerah atau kawasan yang memiliki sumber daya ikan yang besar saat ini ternyata belum mendapatkan nilai ekonomi yang pantas akibat dari melimpahnya sumber daya contohnya di Papua teman-teman Papua itu kan fishing groundnya 718 luar biasa yang terjadi adalah saat ini ini dieksploitasi lebih banyak oleh armada perikan dari Jawa dan Jakarta nah masalahnya adalah mereka setelah menangkap dibawa kembali ikannya ke Jawa atau Jakarta bukan didaratkan diolah dan dilakukan pasca produksi atau hilirisasi hilirisasi di sana supaya tumbuh ekonomi di sana baik itu tenaga kerja kemudian industri-industri ikutannya atau multiplier efek ini belum terjadi beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai solusi saya ingin mengenalkan namanya penangkapan ikan terukur saya kira ini teman-teman sudah mendengar ini dan sebagian besar juga memahami ini ini ada Pak Mahrus juga ini sering diskusi dengan kami ada Mas Aris juga jadi apa itu penangkapan ikan terukur sesungguhnya ini adalah revolusi atau revitalisasi di bidang pengelolaan perikanan tangkap atau pengelolaan sumber daya ikan yang berlandasan kepada blue economy dimana kita ingin bahwa pengelolaan sumber daya ikan ini harus efisien kemudian juga agar manfaat ekonomi dan sosial seimbang di samping tentunya tadi kelestarian ekologi dan keanekaragaman hayati juga terjaga ya sebagai contoh ini juga kamus utama untuk teman-teman yang berkecimpung di perikanan kita mengenal empat aspek utama untuk perikanan tangkap baik itu biologinya baik itu sosialnya baik itu lingkungan baik itu juga ekonomi saya ingin memberikan contoh buat teman-teman ya jadi begini pernah mendengar pelarangan alat tangkap cantrang kan teman-teman nah ini kenapa ini dilarang kalau kita baca media kalau kita dengar maaf NGO kalau kita dengar dari mana ya dari umumnya dari media itu pasti oh itu harus dilarang itu karena pasti merusak nah tetapi kalau kita bedah lebih dalam dari sisi sosial cantrang di kita itu kan seribuan lebih yang ukuran di atas 30 gros stone itu itu ada 700an lebih hampir 800 ya anggap 700 saja 700 satu orang satu kapal itu ada 30 orang di situ ya 700 dikali 30 ya berarti 21 ribu ya 21 ribu orang ya kemudian dikali 3 orang satu keluarga anggap tanggungannya ya luar biasa sekali berapa banyak orang yang sangat tergantung daripada alat tangkap ini oleh karena itu jangan aneh saya kira teman-teman yang berkecipung di perikanan kalau seluruh kebijakan perikanan tangkap ini selalu mendapatkan respon beragam ataupun penolakan ataupun pendapat lain dari masyarakat atau kelompok masyarakat nah sesungguhnya pemerintah selalu mencari titik seimbang terhadap seluruh aspek-aspek ini jadi dari sisi sosial tenaga kerjanya dari sisi lingkungannya apakah dia merusak atau tidak dari sisi biologinya apakah akan mengancam sumber daikan kemudian dari sisi ekonomi apakah dia memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat ataupun tidak dan rupanya kita berkesimpulan bahwa alat ini harus dilarang karena dampak lingkungannya ternyata lebih signifikan dibanding dampak sosialnya ya ini saya mengajak ini supaya teman-teman berhati-hati kalau memberikan pendapat jadi jangan semata-mata hanya baca di media dulu ingat troll ya barangkali kawan-kawan ya itu yang ramai di media apa merusak karang kita orang perikanan kan gak mungkin troll itu merusak karang dan tidak pernah dioperasikan di karang karena itu pasti jaringnya akan hancur ya yang berkembang di media yang berkembang di lingkungan ya itu demikian jadi hati-hati dan saya senang Krok ini teman-teman yang berkecimpung di perguruan tinggi adalah benteng terakhir kita yang bisa memperkuat kita justifikasi dari sisi yang sebenarnya ya jadi kawan-kawan di perguruan tinggi inilah yang mudah-mudahan masih bisa memberikan suatu insight yang jernih sebagai mitra KKP saya juga pernah kemarin waktu saya melakukan sosialisasi di Madura terhadap PNBP pasca produksi tiba-tiba kita mau di demo Pak teman-teman kita mau di demo terkait kenaikan apa namanya tarif ya dengan pasca produksi ada kenaikan tarif atau perubahan tarif terus saya tanya kenapa mau demo ini kan tarifnya berubah jadi sekian jadi naik saya tanya balik kenapa Bapak alat tanya apa kapalnya berapa tiga grosor ya saya langsung ketawa dalam hati saya tapi kan tiga grosor itu tidak kena izin lima grosor ke bawah itu tidak perlu izin dan yang di sana itu di Madura itu rata-rata ya kecil semua kapalnya loh kenapa demo ini sudah kompak dengan teman-teman dari Jawa nah ini hal demikian yang saya mengajak kawan-kawan dari si perguranting ini supaya kita berpikir lebih apa ya lebih proporsional supaya kita dapat memberikan masukan untuk kebijakan-kebijakan yang lebih pas dan jangan lupa KKP juga sebagai mitra juga diberikan saran dan teguran kalau itu memang tidak pas jadi pada intinya adalah di slide ini kami ingin menyampaikan kepada teman-teman kita tidak boleh mengesampikan empat aspek utama ini dan semuanya harus seimbang nah kita elaborasi konsep keseimbangan ini atau ekonomi biru ini menjadi penangkapan ikan terukur apa itu penangkapan ikan terukur jadi kita ingin bahwa bukan hanya ikannya tetapi lautnya juga sehat di dalamnya tentunya ada ikan ada juga lingkungan lautnya kita bicara kebersihan laut kita bicara kesehatan apa namanya ekosistem terubuk karang mangrove dan lain-lain juga kita harus menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat kemudian bagaimana supaya ekonomi nasional ini tumbuh supaya perikanan ini juga diperhatikan teman-teman yang berkerja di perikanan ini juga bisa membusungkan dada bukan membusungkan dada artinya sombong bahwa kita juga ini adalah bagian yang penting berkontribusi di dalam ekonomi negara kita dan saya yakin sudah banyak ini cuma kita belum mampu untuk mengelaborasi semua sektor-sektor yang bermain di dalam perikanan dan kelautan kesejahteraan masyarakat dan juga peluang investasi nah ini kenapa disebut apa namanya reformasi ini perlu difahami oleh teman-teman mahasiswa ini adalah perubahan paradigma atau pendekatan yang semula konvensional melalui input kontrol sekarang melalui penangkapan ikan terukur atau output kontrol kalau semula kita memberikan izin menangkap ikan itu dengan namanya apa namanya perizinan ya perizinan yaitu didasarkan beberapa formula maaf beberapa variable di dalam suatu formula yang variable ini meliputi ukuran-ukuran yang penuh dari penuh dengan prediksi jadi contohnya variabelnya adalah skala usaha kemudian produktivitas produktivitas ini apa ini intinya adalah kira-kira perkiraan berapa sih akan menangkap ikan dapatnya dalam satu tahun jadi sebelum melaut dihitung dulu dengan produktivitas satu grosso nya berapa ton baru dikalikan dengan ukuran kapal ukuran kapal ini juga menjadi variable makanya sering terjadi penyalahgunaan ini disini teman-teman sering terjadi namanya markdown kapal itu dikecilkan ukurannya supaya dia bayar ke negaranya kecil jadi selalu itu 29, 28 29, 28 tidak pernah dia 31 32 karena 30 ke atas itu adalah batasan kewajiban membayar penguatan untuk negara kalau 30 ke bawah ini untuk perizinannya keuangan pemda yang memang kita juga teman-teman pemda juga harus lebih hati-hati dalam mengontrol terakhir adalah variable harga dimana harga ini juga menjadi masalah harga diperlakukan sama mulai dari barat sampai timur harga ikan dan juga dengan kualitas yang berbeda pun diperlakukan sama jadi ini aneh dan kalau kita memperlakukan harga demikian ini instansi pengawas atau katakan nabah dan pemeriksa keuangan pun akan mempertanyakan kenapa KKP tidak memberikan harga yang up to date jadi ini kemudian bagaimana dengan output kontrol ini kita mulai kenalkan dengan kuota kalau di input kontrol itu tidak ada kuota berdasarkan perkirakan akan menangkap berapa tapi kalau di output kontrol itu ada kuota boleh Bapak menangkap ikan misalkan ikan tuna Anda menangkap saya izinkan 30 ton satu tahun jadi harus habis 30 ton kalau memang sudah dapat 30 tidak boleh lagi menangkap sampai satu tahun berbeda dengan tadi input kontrol perkiraan kelemahan input kontrol apa jadi kalau merasa sudah bayar berdasarkan perkiraan saya akan optimalkan satu tahun mau menangkap 24 jam hasilnya tentunya lebih besar umumnya dan ini melid kepada overfishing karena sudah merasa membayar di awal kalau pada output kontrol itu membayarnya bukan di awal berdasarkan jumlah ikan yang ditangkap realnya nah ini korelasi dengan jumlah ikan yang ditangkap bahkan kalau sudah melaut tidak dapat ikan sama sekali tidak usah bayar PNBP ini ini jelas perbedaannya jadi ini yang luar biasa paradigma ini kemudian juga kita atur area penangkapan musim ikan alat dan ukuran kapal alat tangkapnya pelabuhan tadi menarik pelabuhan tertentu yang kita arahkan kepada pelabuhan yang ada di wilayah fishing ground supaya tadi terjadi apa namanya pemerataan sumber daya ekonomi dari perikanan dan seterusnya nah ini perbedaan input control dan output control jadi pembatasannya kalau input control itu jumlah kapalnya berapa ukurannya berapa ataknya apa nah kalau di output control itu pembatasannya itu hanya tadi ada penambahan pelabuhan pendaratan jadi tidak boleh semaunya melakukan pendaratan ikan jadi harus didarakan di pelabuhan perikan yang sudah ditetapkan tadi ada waktu penangkapan dan seterusnya ada keunggulan dan kerugian jadi itu tadi kerugian input control tadi ada eksternalitas overfishing nah kalau dengan output control sekarang orang lebih care dengan data karena berapapun jumlah ikan mau satu ekor dua ekor orang akan peduli karena itu menjadi variable berapa dia untuk membayar penghutan kepada negara sehingga pendataan kita mulai bagus pasti itu bukan hanya pemerintah yang care terhadap data penangkapan ikan di pelabuhan tetapi juga pemilik ikan kan saya segini kok saya sudah hitung catat kita input oleh pelabuhan insya Allah data kita sudah lebih baik tantangan tentunya ada bagaimana kita tadi melengkapi fasilitas fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan agar kapal perikanan ini bisa masuk ke dalam pelabuhan perikanan semua untuk mendaratan ikan kemudian ditimbang dan seterusnya dilakukan pengolahan kemudian juga kita harus tambah petugas tentunya petugas-petugas ada penambahan sekarang petugas timbangan kalau dulu kan tidak ditimbang kita kalau dulu tidak terlalu peduli dengan ikan yang didarapkan hanya dilelang saja bau berapa kalau ini apapun itu harus ditimbang dan seterusnya harganya pun dilihat berdasarkan kualitas ikan kakap yang masih segar berbeda harganya tentunya dengan ikan kakap yang sudah busuk ini di beberapa negara sebetulnya sudah banyak saya tadi sudah kenalkan kuota ada berapa kuota yang kita kenal nah ini kita ada tiga ya ada untuk nilai lokal sendiri kuota sumberaikan yang akan kita berikan untuk dimanfaatkan kedua ada kuota untuk bukan tujuan pemersial ternyata ini potensial juga nih prop dan teman-teman sekalian yaitu untuk pendidikan penyeluhan penelitian dan sebagainya ini mancing mania disini kadang-kadang kan mancing mania dapat tuna itu berapa ekor gitu kan satu tuna sendiri berapa kemudian kuota untuk industri yang menjadi prioritas adalah kuota untuk pelayan lokal ini kita prioritaskan berdasarkan target berapa mereka pendapatannya baru sisanya untuk industri dan ada porsi juga untuk non-komersial nah ini zona si-jona si terkait penangkapan ikan terukur kita kena ada yang warna biru warna hijau dan warna oranye warna biru ini kita kena dengan zona penangkapan ikan untuk industri investor dalam negeri dan luar negeri silahkan kenapa disini biru dibuka karena ini potensi yang masih memungkinkan untuk dikembangkan yang untuk yang hijau ini di zona lima dan enam di WPP 71 2 dan 713 kan kita tahu sudah padat makanya kita tidak buka untuk investor luar negeri jadi ini zona penangkapan ikan kuota untuk nelayan lokal diutamakan tergabung dalam koperasi dan untuk investor dalam negeri saja nah yang orang sini kita tidak buka untuk penangkapan skala besar karena ini adalah zona spawning dan nursery jadi kita melindungi juga daerah-daerah pemijahan dan asuhan ikan nah ini kita lakukan integrasi pelabuhan yang selama ini menjadi kelemahan kita untuk distribusi ikan dan penerimaan negara maaf penerimaan daerah dari ikan jadi kita wajibkan apabila badan usaha atau pelaku usaha yang mau menangkap di 718 katakanlah 715 dan sebagian 714 nah 715 dan 718 harus mendarat di 8 pelabuhan ini jadi akan hidup industri di sini dan pasti akan makmur di sini ini pelabuhannya sudah disiapkan bagaimana hubungan antara hub dengan feedernya jadi beberapa pelabuhan yang menjadi hubnya ada Ambon Newport sementara di Ambon ini sudah bisa dilakukan ekspor lewat pesawat pelabuhan pelabuhan kecil sekitarnya itu bisa menjadi feeder jadi menyuplai kepada pelabuhan di Ambon tetapi juga dapat dilakukan transportasi ikan antar wilayah dengan catatan menggunakan kapal angkut jadi bukan kapal-kapal menangkap yang balik lagi ke wilayah lain tapi kapal angkut dengan porsi tertentu nah ini harapan kita dengan kita tertibkan di hulu sumberaikan juga akan hidup usaha-usaha baik itu di hilir maupun di pelabuhannya jadi ada industri-industri lain kemudian bahan bakar air bersih perbekalan dan seterusnya ini luar biasa kalau teman-teman lihat kalau PNBP kecil dari sisi pendapatan contoh muara baru mungkin 30 miliar setahun tetapi berapa jumlah uang yang beredar dalam satu hari itu sekitar 68 miliar jumlah uang yang beredar dalam satu hari di pelabuhan perikan samudani jam-jam itu 68 miliar kenapa ini ini adalah akibat dari proses multiplier efek tumbuhnya industri-industri di dalam komplek kawasan itu kalau PNBP yang distorkan dari jasa-jasa itu memang kecil makanya kami mendorong agar menilai kontribusi keuangan dari sektor perikanan itu tidak hanya dari PNBP tetapi dari sektor dari maaf dari komponen-komponen lain pembentuknya seperti ini uang yang beredar multiplier efeknya disamping juga ada pajak dari usaha perikanan kembangkan cukup rame di media terkait hal ini nah ini untuk pendataan-pendataan kita perkuat melalui logbook yang secara jelas kita mengetahui asal data perikanannya jenis ikan produksinya di titik koordinat mana jadi ini untuk operasi untuk analisis lebih lanjut terkait data perikanan khususnya data produktivitas dan lain-lain juga kita menempatkan observer di atas kapal supaya juga dapat memantau dan memberikan kontribusi terhadap akurasi dan analisis data tadi kita ujung-ujungnya ada memberikan juga rekomendasi atau bahan-bahan untuk alokasi pengantan sumberdaikan di masing-masing ETPNR nah ini ketentuan terkait logbook ini harus diisi oleh nakoda dan seterusnya formatnya sudah disediakan ini terkait observer jadi harus dicatat dan dilaporkan kegiatan penangkapan dan posisi kapal kemudian juga tentunya data-data lainnya kenapa ini penting salah satunya tadi ada kewajiban kita untuk mengumpulkan sampel diminta oleh komisi ilmiah RFMO jadi ini juga menentukan ujung-ujungnya berapa kuota yang bisa diberikan untuk kita salah satu hal yang penting lagi untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan adalah kita sedang dan beberapa sudah menyusun tentang perencana pengelolaan perikanan dan juga lembaga pengelolaan perikanan jadi ini panjang hukumnya sudah banyak mulai dari RPJMN kemudian Riansa ada Permen KP bahwa penting dibuat rencana pengelolaan perikanan dan juga suatu lembaga pengelolaan perikanan tadi yang mewadahi seluruh kepentingan pihak-pihak atau stakeholder yang terlibat di dalam pengelolaan perikanan supaya tidak ada yang terlewat nah ini sudah ada semuanya di sebelah WPP terkait RPP dan juga ada RPP berbasis jenis ikan perikannya ada untuk rajungan untuk lemuru untuk ikan terbang tuna cakalang tengko dan sebagainya ini kita sedang optimalkan ini bentuk dari bentuk daripada kelembagaan LPP WPP NRI jadi di tingkat nusennya ada kepalanya ada sekretariat ya ini di direkte jenis perikanan tengkap membawai seluruh UPP unit pengelolaan perikanan di sebelas WPP nah di tingkat WPP sendiri di dalamnya ada koordinator eksekutif dipimpin oleh kepala pelabuhan di dalamnya ada komisi-komisi ini supaya lebih mantap lebih bagus ada panel ilmiahnya dan juga ada panel konsultatif jadi ini mirip-mirip pengelolaan perikanan yang advance dan ada sekretariat yang di bawahnya ada pokja pokja data pokja pemanfaatan dan pokja pengendalian dan kepatuhan saya kira saya kira ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada intinya adalah pengelolaan sumber daya ikan ini adalah merupakan salah satu komponen saja di dalam pencapaian tujuan perikanan kita tidak bisa sendiri kita juga harus memperhatikan bagaimana pengelolaan alat tangkap misalkan untuk bagaimana supaya ikan tetap lestari kemudian bagaimana peran pelayanan pelabuhannya kemudian juga perizinan dan sebagainya bahkan tadi komponen pengawasan pun penting kalau kita punya aturan tetapi tidak diawasi juga di lapangannya juga tentunya tidak akan optimal demikian yang dapat saya sampaikan kita mungkin lanjut dengan diskusi kami kembalikan kepada Prabhomo terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Prof suaranya masih dianggung mid ya oke baik terima kasih Pak Ridwan saya kira papanan yang sangat menarik materinya juga sangat menantang ya mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa bisa melihat ini sebagai satu peluang nanti berangkali untuk di bidang penelitian khususnya ya karena tadi kita udah jelas melihat yang disampaikan oleh Pak Ridwan begitu banyak tantangan ternyata yang masih kita hadapi di dalam pengerolaan perikanan ini tadi disebutkan juga tentang masalah data masalah overfishing masalah degradasi habitat dan seterusnya tadi udah disampaikan dengan jelas dan saya kira ada kaitannya Mas Ridwan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Drama tadi seperti misalnya perbaikan data tadi juga disinggung disana kaitan dengan unreported fishing isu overfishing dan degradasi yang disampaikan oleh Pak Ridwan juga tadi ada kaitan dengan illegal fishing dan unregulated fishing yang tadi disampaikan oleh Pak Drama dan mudah-mudahan ini ditangkap sebagai satu isu penelitian oleh rekan-rekan mahasiswa termasuk juga hal yang kedua yang saya berbawahi terkait dengan perikanan terukur tadi udah disampaikan dengan jelas oleh Pak Ridwan lalu kaitan dengan jonasi juga ternyata udah diatur juga tentang jurnasi untuk perikanan industri perikanan untuk nilai lokal dan non-komersil tadi udah dijelaskan dengan baik jadi saya kira rekan-rekan mahasiswa bisa melihat ini dan untuk tidak berlama-lama saya berikan kesempatan kepada penanya ini juga menarik ini Mas Ridwan ini ternyata mahasiswa juga sangat-sangat antusiasi pertama saya kasih kesempatan tiga penanya dulu yang pertama ada demo Buwana Putra lalu siapa lagi tadi yang ada berapanya yang tangga tangan tolong saya dibantu ada ada tiga ada tiga ada 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 Setia Adi dan Has Rianti itu dulu ya silahkan dari Mas Demo dulu oh ini tukang Demo nih ini yang Demo cantrang kayaknya ini cantrang oke oke bercanda kok ya Mas Buwana iya bercanda oke silahkan baik Prof terima kasih Prof atas waktunya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak sebelumnya atas penjelasannya Pak Ridwan saya izin perkenalkan diri nama Demo Buwana Putra untuk NIM C40 322 103 dari TPL 59 S2 Pak izin Pak untuk saya sendiri izin menanyakan mengenai pemanfaatan ekonomi belum optimal Pak kita berbicara pemanfaatan ekonomi belum maksimal keterkaitan juga tentang ukuran-ukuran kapal kita yang di bawah rata-rata kebanyakan Pak seperti di bawah 5GT ternyata setelah beberapa saya menjalani S1 ternyata permasalahan kita di Indonesia ini masih banyak pola pikir masyarakat di Indonesia itu membelakangi lautan Pak bukan melihat masa depan laut itu sebagai masa depan jadi dari situ mindset pola pikir sudah ter tercipta oleh masyarakat kita jadi ada beberapa pengusaha ini yang memiliki modal enggan untuk apa menginvestasikan modal usaha mereka untuk keperikanan Pak karena sejauh ini mereka melihat laut itu bukan sebagai masa depan dan yang menguntungkan makanya bisa kita lihat di lapangan untuk data kemiskinan di Indonesia sendiri menurut BPS nelayan di Indonesia itu termasuk masih banyak dikategorikan dalam kemiskinan Pak yang izin saya mempertanyakan untuk Pak Ridwan izin Pak bagaimana sebenarnya cara kita sebagai mahasiswa atau juga dari KKP untuk cara menanggulangi mengubah pola pikir dan mindset masyarakat nelayan kita di Indonesia Pak supaya untuk melakukan investasi untuk meningkatkan SDI di Indonesia Pak terima kasih Pak baik terima kasih yang berikutnya Hasri Antik silahkan Hasri Antik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas kesempatannya cukup sangat menarik penjelasan Bapak tadi mungkin yang Bapak jelaskan tadi itu ada beberapa yang terkait dengan rencana penelitian yang akan saya lakukan khususnya untuk perairan darat kebetulan yang Bapak jelaskan tadi mengenai ikan invasif yang mendominasi perairan rencana penelitian saya itu juga itu Pak kalau kita ketahui kita ketahui sendiri jika ikan invasif sudah mendominasi suatu perairan maka ada kemungkinan perairan tersebut tingkat keberlanjutannya akan semakin menurun nah yang saya ingin tanyakan itu bagaimana sih langkah dari pemerintah dalam hal ini kementerian kalau kan dan perikanan dalam menanggulangi seperti seikan invasif di perairan baik itu di danau di waduk ataupun di sungai kemudian yang kedua jika seumpama tidak ada yang dapat dilakukan maksud saya tidak ada langkah mungkin tidak ada langkah apa maksudnya tidak ada langkah yang kita mau kita mau cari langkah yang lebih mudah misalnya dengan melakukan pembasmian secara masal contohnya di suatu perairan di danau atau di waduk nah apa-apa saja sih pertimbangannya jika hal tersebut dilakukan mungkin itu Pak terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih lalu berikutnya tadi ada Seti Adi Mungkos terima kasih banyak Pak Pak Pembalon Sinarim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan Nama Jadiel Nur dari TPL 59 S2 Pak terima kasih Pak Ridwan sebelumnya sangat menarik sekali yang mengizinkan saya dipertanyaan Pak terkait dengan isu dan permasalahan secara umum yang Bapak tadi sampaikan ada 5 salah satunya saya tertarik itu ada perlu perbaikan data dari perikanan nah untuk perbaikan data khususnya di hasil tangkapan sendiri Pak karena saya penyelitiannya Insya Allah terkait dengan kepelaburan perikanan yang data di lapangan itu terkait dengan nilai dan perumum produksi itu biasanya ada di salah satunya di pelelangan ikan Pak apakah idealnya menurut Bapak sendiri di setiap pelaburan perikanan itu harus ada pelelangan ikan karena kita tahu bahwasannya di pelelangan ikan tersendiri itu akan lebih terorganisir ataupun lebih terintegrasi dengan adanya pelelangan ikan itu akan adanya aktivitas yang diawali penimbangan ikan sehingga datanya itu lebih akurat data hasil tangkapannya sehingga keterlibatan kepada masyarakat dan keuntungan juga bagi peneliti untuk data yang lebih akurat sendiri itu Pak yang saya sampaikan pendapat Bapak itu bagaimana terima kasih Pak terima kasih Mas Jadi sudah ada tiga pertanyaan Mas Keduan saya kira sudah siap ya makasih Prof jadi ada tiga dari Mas Demo Buwana Putra ya C40322103 apa saya catat soalnya jadi memang saya setuju kita pola pikir-kir terhadap kelautan perikanan kita harus ubah kita tidak boleh lagi membelakangi laut ya jadi anggap laut dan posisikan sebagai beranda di depan kita sehingga implikasinya kita lebih menghargai dan juga lebih apa berupaya untuk mengoptimalkan hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya laut ini jadi tadi memang pemanfaatan secara ekonomi masih rendah ya memang sudah saya sampaikan jadi indikatornya nelain kita memang pendapatan perbulannya masih di angka tiga atau empat juta setahun jadi ini masih rendah sebetulnya kemudian indikator lainnya kita belum bisa diandalkan dari sisi penerima negara buat pajak bila dibandingkan dengan sektor lain misalkan pertabangan atau lain padahal negara kita negara bahari negara yang punya laut yang luas dan sumber daya kelautan perikanannya yang sangat besar jadi itu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita coba dari sisi pelaku usaha perikanan ini kita lakukan revitalisasi armada perikanan tadi yang dominasi skala kecil bagaimana supaya kita dorong supaya skalanya lebih besar dan juga tentunya harus berkelompok kenapa berkelompok jadi bedakan kita orang perikanan dengan orang awam terhadap restruktur kursasi armada ini kalau dari sisi orang awam kapalnya kecil bagaimana bisa tangkap besar kasih dia kapal besar ternyata apa ini sudah KKP lakukan tetapi lima tahun terakhir ini kurang efektif kenapa beda apa mengoperasikan kapal kecil dengan kapal besar satu dia harus terorganisir karena perlu lebih dari satu orang berkelompok kedua alat tangkapnya sudah beda yang ketiga itu perlu modal yang besar untuk mengoperasikan kapal besar sehingga banyak program ini mangkrak jadi kita harus hati-hati membuat revitalisasi armada kita harus hati-hati didorong dengan tadi kebutuhannya kesiapan lapangan masyarakatnya jadi kalau berkelompok itu lebih baik jadi ini kalau orang perikanan saya yakin teman-teman sudah memahami nanti dulu lihat dulu karakteristiknya tadi jadi ternyata mangkrak banyak yang dikasih kapal tiba-tiba dan mangkrak tidak bisa diusahakan tapi kita dorong itu salah satunya dan banyak yang berhasil juga di beberapa tempat yang kedua kita bagaimana harus tadi melalui penangkapan terukur bagaimana menarik investasi dari luar kita petakan dulu mana daerah yang potensial tadi yang biru-biru itu adalah potensial dan kita lakukan kemudahan perizinan dengan perizinan apa namanya satu atap itu ya sekarang sudah melalui OSS itu harapannya lebih mudah kita lakukan kemudahan-kemudahan dua di sektor kelautan perikanannya ini supaya menarik investasi dari luar ini ini penting kemudian juga kita lakukan program-program untuk membantu para pelaku usaha ini terutama nelayat program pemberdayaan dan perlindungan nelayat jadi kita lindungi usaha mereka aset mereka dan bahkan kita bekerjasama dengan kementerian ATR BPN mensertifikatkan tanah mereka ternyata mereka cukup efektif salah satunya untuk permodalan kemudian kita lindungi kita berikan asuransi polis asuransi yang hanya 190 ribu orang KKP tetapi kalau manfaatnya bisa 200 juta kalau kecelakaan melaut jadi mereka tenang untuk melakukan penangkapan di laut kemudian juga kita lakukan diversifikasi usaha nelayan jadi kalau bapak nelayannya di laut ibu-ibu sama putra-putra nelayannya membuat usaha kerajinan dari hasil laut membuat alternatif dari budidaya membuat bakso ikan dan sebagainya ini sudah diraksanakan kita lakukan di suatu lokasi namanya kampung nelayan maju kalaju tahun ini kita 120 lokasi kalaju jadi yang selama ini disperse kemana-mana program itu kan banyak ya bukan dari KKP kadang-kadang lain juga ada tetapi tidak terfokus sehingga dampaknya magnitude-nya kurang kita lakukan sekarang di dalam suatu kawasan semuanya terfokus jadi itu bagaimana supaya pemanfaatan ekonomi ini tinggi yang kedua yang khusus skala besar tadi yang PNBP bagaimana supaya meningkat kita rubah tadi paradiganya yang semula dari izin kapal saja berdasarkan ukuran ini topnya maksimal 700 miliar gak mungkin kita mengejar di atas 1 triliun kalau memang kita ngandelin ukuran jadi kapal ditambah terus gak mungkin juga ikan habis nanti kita lakukan aja secara studi sederhana dari nilai produksi tahun 224 triliun teman-teman coba kalau 5% saja dari itu berapa 10% nya kan 22 kan 22 triliun 10% 5% nya 11 triliun coba kita kalau kita tanda kutip ambil untuk kepentingan negara bangsa ini gak perlu lagi orang mulai dari Aceh sampai Papua memberikan minta proposal ke KKP untuk bangun pelabuhan minta kapal minta alat ini KKP pun anggarannya kecil sehingga ini kita gak pernah maju di bangsa perikanan bangsa bahari ini ini kita harus lakukan terobosan paradigma ini kita 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 akan begini jadi ini salah satunya melalui penangkapan ikan terukur itu ya Mas apa namanya Mas Buana 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 baik terima kasih ya kemudian Mbak Sri anti ya jadi ikan pasir ini masalah besar sekarang dan kita sedang lakukan upaya tentunya kita dengan para peneliti ya dari Pemda juga sedang merumuskan bagaimana caranya apakah ini misalkan dilakukan inovasi-inovasi ini kira-kira cocoknya diapain ikan ini kalau tidak dikonsumsi apakah sebagai ikan hiasan ya hias ataukah ada pemanfaatan lain atau dicarikan juga predatornya kita kita carikan apa namanya melalui kajian dan penelitian jadi memang untuk perairan darat ini sensitif ya karena penggunaannya banyak penggunanya sehingga kita harus hati-hati juga kalau kita mau melakukan restocking ya jangan mentang-mentang kita sukanya ikan mas semuanya ikan mas ternyata ikan mas juga jadi predator terhadap ikan tertentu ikan yang demik ya itu beberapa hal perlakuan kita juga seperti sampah atau limbah juga kita harus tangani bersama disitu dan bukan hanya sektor kelautan perikanan disitu ada pembangunan bendungan kadang-kadang tempat wisata ya kemudian juga dari sisi energi ya dan sebagainya juga harus kita lakukan bersama-sama supaya tidak ada dampak yang merugikan yang ketiga terakhir dari Mas Tia Dinur perbaikan data perikanan saran ya metode lelang itu diterapkan kalau menurut saya tidak tidak mesti diterapkan jadi secara teori lelang itu bagus pasti akan menghasilkan harga terbaikan tetapi sejarah perikanan mencatat bahwa pelabuhan itu berkembang contoh muara baru dulu kan para pelakunya sangat bervariasi mulai dari skala kecil skala besar kalau pemainnya banyak terutama skala kecil itu lelang sangat efektif sekarang prop dan teman-teman muara baru itu kan hanya pemain besar jadi kapalnya pun sudah dibukukan ikannya sudah dibukukan di kapal dan pemilik pabriknya pun pemilik kapal sehingga dia apabila harus di lelang lagi dibongkar itu satu perlu waktu bongkar aja bisa sehari atau tiga hari kalau kapal angkut kemudian menurunkan mutu setelah itu baru dia masukin lagi ke kosorinnya ini kan percuma jadi kalau menurut saya ini tergantung situasi tetapi pencatatan di dalam model pelelangan ataupun tidak ada pelelangan itu perlu Pak karena itu adalah data kita jadi di dalam mekanisme penangkapan ikan maaf penangkapan ikan terukur dikenal tiga jenis apa namanya perlakuan jadi pada saat menetapkan harga itu dilihat kalau ada lelang atau kalau tidak ada lelang kalau ada lelang maka itu menggunakan harga lelang pasti itu harga terbaik tetapi tidak ada lelang banyak Pak sekarang pelabuhan tidak ada lelang tadi contoh muara baru percuma akan diterapkan lelang juga kemudian pelabuhan lain juga banyak yang tidak lelang ternyata jadi pakai mekanisme harga transaksi antara pembeli dan pejual yang dibuktikan dengan stroke disitulah oh Anda menjual ikan A dengan harga sekian dikalikan dengan volumenya baru disitu dihitung misalkan kalau untuk kepentingan PNBP sekarang bagaimana kalau dengan tidak adanya informasi harga jadi tidak ada lelang dan tidak ada transaksi tetapi ikan itu didaratkan nah kewajiban pelabuhan perikanan kepala pelabuhan adalah mencari harga yang acuan namanya harga acuan berdasarkan pelabuhan sekitar yang terdekat jadi ini jadi prinsipnya pertama penimbangan itu dengan pasca produksi dan penangkapan keterukut pasti dilakukan karena itu adalah kaitannya dengan data data kita ya itu yang pertama yang kedua masalah lelang atau tidak lelang itu sesuai kondisi kita tidak juga bisa paksakan tentunya bagi pelabuhan yang tidak ada lelang bahkan di beberapa pelabuhan ada yang ikan tertentu dilelang ikan tertentu lagi tidak padahal satu pelabuhan misalkan ini ikannya yang memang ikan jenis yang spesifik dia tidak dilelang tidak dipisahkan biasanya di lantai atau di TPI demikian teman-teman terima kasih terima kasih mas Ridwan ini sesungguhnya ini sangat menarik tapi waktu juga yang membatasi kita ini mohon maaf ada masih ada lagi yang memberi mengangkat tangan jadi berangkali dilain waktu karena waktu juga yang membatasi kita ada Surahman saya lihat tapi nanti berangkali bisa dilain waktu ya mas karena waktu juga boleh nanti oke jadi satu hal yang mau saya sampaikan sedikit mas mas Ridwan tadi berulang-ulang disampaikan terkait dengan PNBP yang masih rendah sehingga itu menjadi alasan terkesan menjadi alasan bagi DPR untuk tidak memberi anggaran yang cukup bagi kita di dalam pengelolaan perikanan ini nah kita juga mungkin seperti pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Demo tadi berkali perlu juga kita ubah mindset daripada teman-teman yang ada di gedung DPR sana ya artinya bagaimana supaya mereka melihat bahwa mereka alasan untuk memberikan anggaran itu jangan hanya dilihat dari PNBP-nya sesungguhnya tetapi harus dilihat juga multiplier effect seperti tadi udah dicinggung sebenarnya oleh Pak Ridwan multiplier effect yang diberikan oleh perikanan dan kelautan terhadap sektor-sektor lain itu sangat-sangat besar dan kalau kita lihat misalnya PNBP itu kan hanya apakah udah masuk di situ turunan-turunan perikanan misalnya bisa ditelusuri misalnya di perdagangan saya kira itu belum masuk ke sana tapi itu menjadi diskusi yang menarik untuk topi yang lain barangkali maksud saya bahwa kita gak usah berkecil hati bahwa walaupun PNBP sebagai kontribusi perikanan dan kelautan masih mungkin masih satu digit masih rinduan ya masih di satu digit masih diangkat 700 juta tapi kita gak usah berkecil hati dan bukan berarti bahwa kita tidak berani fight untuk memperjuangkan bahwa anggaran untuk kelautan dan perikanan itu harus besar saya setuju tadi jangan kita belakangnya laut itu lautlah yang menjadi masyarakat kita ke depan itu saya kira menjadi kata penutup dari saya kembali saya sampaikan kepada program studi mohon maaf teman-teman apabila tidak semuanya bisa diakomodir pertaniannya dan untuk Mas Ridwan terima kasih sangat-sangat terima kasih mudah-mudahan di lain waktu kita bisa diskusi lagi saya kira ilmu Mas Ridwan juga sangat-sangat yang membutuhkan di pengembangan apa namanya ilmu dan pengetahuan di kampus ini pengalaman ini sangat panjang ini baik terima kasih rekan-rekan dan Pak Ridwan kembali saya sampaikan kepada program studi Mbak Yopi baik terima kasih Prof. Domuh yang sudah mengawal kegiatan kuliah umum kita dari jam 9 hingga hari ini dan tetap riba sepertinya terima kasih banyak Pak Ridwan yang sudah menyempatkan yang sudah menyempatkan hadir di selasalah kesibukan yang hari ini sudah dari pagi sepertinya acara di Sarang terima kasih banyak dan mudah-mudahan teman-teman yang hari ini hadir dalam dua dalam dua materi yang diberikan oleh dua narasumber hebat kita hari ini mudah-mudahan membuka apa ya wawasan teman-teman semua dan sudah mulai muncul ide-ide untuk melakukan pelimpian yang menjadi tugas akhir teman-teman nanti selama di program studi TPL satu yang saya sangat terkesan sekali dengan perkataan Pak Ridwan tadi bahwa pengelolaan sumber daya ikan tidak dapat berdiri sendiri gitu ya Pak Ridwan jadi harus terintegrasi dari semua stakeholder yang memang memiliki kepentingan terhadap sumber daya ikan di Indonesia satu lagi tadi juga teringat komentar Pak Drama bahwa sumber daya ikan harus diawasi walaupun tidak dieksploitasi apalagi jika dia dieksploitasi baik terima kasih banyak sekali lagi Pak Ridwan terima kasih banyak Pak Prof Domo juga sudah terima kasih banyak dan hari ini sepertinya juga hadir ini ada dosen PSTPL yang lain tadi sempat hadir Pak Fedy Sundita salam tadi Pak Ridwan salam hormat beliau tadi izin pergi duluan ada Prof Tri Wiji juga hari ini salam hormat Bu Prof sampai ketemu lagi di Pemlindungan maaf Miopi tidak bisa off bisa dengerin saja ada Bu terima 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 dan juga Bu Vita yang juga menemani saya hari ini dan juga Pak Didin terima kasih banyak rekan-rekan semua terima kasih banyak saya akhiri saja kuliah umum kita hari ini masih ada satu kuliah umum lagi minggu depan tanggal 27 Agustus mohon kehadiran rekan-rekan semua baik terima kasih banyak saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Amin semuanya Semuanya Terima kasih Banyak terima 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 Zoom Profdomu terima 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 多 Terima 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 Mas Ade Mas Ade di Serang enggak saya lagi di Bandung malah oh di Bandung Oh yang diserang ini ya siapa Mas Haris Mas Haris ya Mas Haris saya ditugasin ada penyusunan profil perikanan darat ibu wah ini dia benar-benar nanti sering-sering ilmunya ya boleh ya mangga oke baik selamat weekend bagi yang tidak kuliah hari ini mangga saya izin leave meeting for all terima kasih 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 terima kasih